Dalam situasi sepihak seperti itu, pertempuran dengan cepat berakhir. Pembantaian sepihak membuat pemandangan menjadi sangat menyedihkan. Para ahli bela diri keluarga Namong jatuh satu demi satu. Ratapan dan jeritan mereka menggemparkan dan menyayat hati. Satu jam kemudian, pertempuran akhirnya berakhir. Hampir 200 orang keluarga Namong telah dimusnahkan. Tak satupun dari mereka berhasil melarikan diri. Selain Namong Batian, Namong King Ming, dua tetua keluarga Namong yang tersisa, dan dua tetua keluarga Dong Fang dan keluarga Ouyang. 200 orang keluarga Namong yang tersisa, serta puluhan orang dari keluarga Timur dan keluarga Ouyang, semuanya terbunuh. Dalam sekejap, lembah itu dipenuhi sungai darah. Anggota badan yang patah dan patah tulang terlihat di mana-mana. Sungguh pemandangan yang mengerikan, seperti neraka di bumi. Adegan ini sungguh mengejutkan. Adapun Namong Batian, Namong King Ming, dan lainnya yang tidak terbunuh, wajah mereka pucat dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak percaya pertempuran ini akan berakhir seperti itu. Keluarga Namong telah dimusnahkan. Mereka telah dikalahkan sepenuhnya tanpa ada ruang untuk perlawanan. Apa yang sudah terjadi? Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan wajah mereka tidak bernyawa. Adapun mengapa mereka masih hidup, itu jelas karena instruksi Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Kalau tidak, mereka pasti sudah lama mati. Tentu saja, Wang Chen punya alasan lain untuk menjaga mereka tetap hidup. Adapun mereka, meski tidak mati, mereka terluka parah dan tidak bisa lagi melawan. Mereka tidak lagi menjadi ancaman. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Wang Chen, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kamu, jika kamu berani melakukan apapun, keluarga Dongfang tidak akan melepaskanmu. Saat pertempuran berakhir, para ahli bela diri yang tidak terbunuh semuanya terdesak di depan Wang Chen. Melihat Wang Chen, tetua keluarga Dongfang yang berada di depan berteriak dengan marah. Wang Chen, cepat lepaskan kami. Jika Anda membiarkan kami pergi sekarang, keluarga Ouyang pasti tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, keluarga Ouyang pasti akan bertarung sampai mati dengan keluarga Wang. Tetua keluarga Ouyang juga berteriak dengan marah. Saat ini, wajahnya dipenuhi kepanikan dan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka keluarga Namong akan kalah dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, mereka telah kalah dengan cara yang luar biasa. Keluarga Wang sangat kuat. Mereka benar-benar mengalahkan keluarga Namong. Setelah benar-benar mengalami pertempuran tersebut, mereka benar-benar merasakan kengerian pertempuran ini. Mereka merasakan kengerian keluarga Wang. Tepatnya, mereka merasakan kengerian Wang Chen. Wang Chen mengalahkan Namong Batian dan Namong King Ming seperti dewa perang, menyebabkan mereka ketakutan. Kekuatan yang begitu kuat menyebabkan mereka mengalami gangguan mental. Mereka ketakutan. Di bawah rasa takut, orang cenderung menjadi sangat bodoh. Saat menghadapi kematian, orang-orang akan selalu mati-matian mengambil sedotan terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa. Inilah yang terjadi saat ini. Jadi, di saat kritis antara hidup dan mati ini, mereka berdua sebenarnya masih memegang secerca harapan terakhir. Mereka sebenarnya dengan bodohnya menggunakan keluarga mereka untuk mengancam Wang Chen. Mendengar kata-kata keduanya, anggota keluarga Wang menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Mereka memandang keduanya seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Tidakkah mereka tahu situasi seperti apa yang mereka hadapi sekarang? Beraninya mereka mengancam Wang Chen? Tidakkah mereka tahu bahwa keluarga Namong telah dimusnahkan? Benar, keluarga Namong telah dimusnahkan. Bagaimana dengan keluarga Timur dan keluarga Ouyang? Karena mereka dapat memusnahkan keluarga Namong, keluarga Wang juga dapat memusnahkan keluarga Dongfang dan keluarga Ouyang. Pada saat ini, setelah memusnahkan keluarga Namong, anggota keluarga Wang dipenuhi dengan keyakinan. Seolah-olah mereka tidak lagi takut pada lawan manapun. Keluarga Timur dan keluarga Ouyang. Mereka hanyalah eksistensi yang setingkat dengan keluarga Namong. Mengapa mereka takut? Saat ini, mereka tidak takut. Terlebih lagi, keluarga Dongfang dan keluarga Ouyang sudah menjadi musuh keluarga Wang, bukan? Bahkan jika kedua keluarga ini tidak menemukan masalah dengan keluarga Wang, keluarga Wang pasti akan menemukan masalah dengan mereka. Perseteruan ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka tewas. Mengapa mereka peduli dengan ancaman kedua orang ini? Keluarga Ouyang, keluarga Timur, lelucon yang luar biasa. Oleh karena itu, kerumunan orang merasa jijik terhadap ancaman mereka. Wang Chen tidak terkecuali. Dia menyeringai dingin ketika mendengar ancaman mereka. Keluarga Ouyang, keluarga Timur. Wang Chen menyipitkan matanya. Aku akan segera mencarinya. Wang Chen menambahkan. Lalu, niat membunuh melintas di wajahnya. Lumpuhkan dan tian mereka. Wang Chen melambaikan tangannya dan berkata tanpa emosi kepada pria gila di sampingnya. Hehehe, bos, ini hal favoritku. Hehehe, tunggu saja. Pria gila itu menyingsingkan lengan bajunya, mengayunkan tinjunya, dan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan dari beberapa dari mereka, manusia gila itu perlahan berjalan di depan mereka. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Wang Chen, jangan berani. Melihat Kuang Ren berjalan mendekat dan mendengar kata-kata Wang Chen, kedua tetua dari klan Timur dan klan Ouyang benar-benar ketakutan dan berteriak dengan marah. Hehehe, kenapa kamu masih berteriak? Kakek ingin kamu berteriak lebih keras. Tonton Gadliro Arvis milik kakek. Pria gila itu mengayunkan tinjunya yang besar saat dia berjalan di depan mereka berdua dan tertawa keras. Pada saat berikutnya, tinjunya menghantam tetua keluarga Dongfang. Ledakan. Suara tumbukan yang tumpul terdengar, diikuti dengan suara retakan yang samar. Off. Di bawah pukulan ini, tetua terhormat keluarga Dongfang membuka mulutnya dan segera mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Ah. Saat berikutnya, jeritan yang menyayat hati terdengar. Sungguh tragis dan memekakkan telinga. Tetua keluarga Dongfang berguling-guling dengan keras di tanah. He he. Lautan energimu rusak. Kamu akan menjadi cacat seumur hidupmu. Siapa yang menyuruhmu menjadi begitu sombong? Pria gila itu mendengus sambil menarik tinjunya. Itu benar. Pukulan orang gila tadi mengandung kekuatan tersembunyi. Itu cepat, akurat, dan kejam. Itu telah menghancurkan lautan energi seorang ahli bela diri, tempat yang lebih penting daripada kehidupan. Itu telah menghancurkan dantian seorang ahli bela diri, tempat terlemah dan terkuat. Dengan hancurnya lautan energi, dantiannya, dan inti emasnya, basis budidaya tetua keluarga Dongfang telah sia-sia. Dia sudah selesai. Dalam sekejap, dia sepertinya sudah berumur puluhan tahun. Kerutan merayapi wajahnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Giliranmu. Pria gila itu mengerutkan bibirnya dan berjalan menuju tetua keluarga Ouyang. Tidak, jangan lakukan ini. Wang Chen, aku salah. Keluarga Ouyang salah. Kami salah. Ampuni aku, aku tidak akan melakukannya lagi. Jika Anda melepaskan saya, saya berjanji. Saya berjanji bahwa keluarga Ouyang tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga Ouyang di masa depan. Saya berjanji tidak akan melakukannya. Melihat manusia gila berjalan mendekat dan melihat nasib sesepuh keluarga Dongfang, sesepuh keluarga Ouyang meronta dengan keras dan berteriak. Dia tidak ingin mati. Dia tidak ingin dan tiannya hancur. Itu adalah dasar dari basis budidaya seumur hidupnya. Setelah dihancurkan, dia tidak akan hidup lama. Dia akan menjadi cacat dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia memikirkan hal ini, rambutnya berdiri tegak. Dia menyerah. He he, sudah terlambat. Tahukah kamu apa ini? Ini kepalan tangan sebesar kaserole. Mendengarkan permohonan berulang-ulang dari tetua klan Ouyang yang dihormati, sudut mulut Kuangren melengkung membentuk cibiran yang menghina. Itu benar. Sudah terlambat. Permintaannya datang terlambat. Kesadarannya datang terlambat. Jika dia memiliki kesadaran seperti itu saat itu, dia tidak akan menjadi musuh keluarga Ouyang, dan dia tidak akan menderita akibat yang begitu pahit. Ini adalah karma. Sambil mengepalkan tinjunya, pria gila itu datang di depannya. Terluka parah, perjuangan sesepuh keluarga Ouyang tampak begitu tidak berdaya. Ledakan. Pukulan itu mendarat, dan terdengar suara gemuruh lagi. Of. Seteguk darah lagi beterbangan di udara. Ah, ah, ah. Gelombang jeritan menyayat hati datang lagi. Sungguh tragis. Setelah melumpuhkan dua orang berturut-turut, pria gila itu berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Chen. Bos, orang-orang ini. Pria gila itu secara alami mengacu pada keluarga Namong. Lumpuhkan mereka. Wang Chen bahkan tidak mengerutkan kening saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Bukankah keluarga Namong ingin menghancurkan keluarga Wang? Bagaimana Wang Chen bisa menyelamatkan mereka? Tentu saja dia ingin melumpuhkan mereka. Kalau tidak, jika ahli seperti itu membalas dendam di masa depan, keluarga Wang pasti akan menderita kerugian besar. Wang Chen tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Dengan mendengus dingin, nasib orang-orang ini telah ditentukan. Wang Chen, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Wang Chen, keluarga Namong tidak akan membiarkan ini berlalu. Wang Chen, leluhur tua keluarga Namong pasti akan membalas dendam. Tunggu saja, ketika leluhur Hong Shan dan leluhur langit hitam kembali, mereka akan membunuhmu. Hahaha, mereka akan melakukannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, dua penahbis keluarga Namong, satu kepala keluarga, dan satu leluhur tua meraung keras. Mereka tidak memohon, karena mereka tahu Wang Chen tidak akan mengampuni mereka. Melihat pemandangan darah mengalir seperti sungai, mereka tahu bahwa keluarga Namong telah tamat. Namun, ini bukanlah akhir. Akan ada orang yang kembali untuk membalas dendam. Leluhur Hong Shan dan leluhur langit hitam adalah eksistensi terkuat di keluarga Namong. Namun, mereka bukan lagi bagian dari keluarga Namong. Kalau tidak, keluarga Namong tidak akan hancur. Bagaimana mereka bisa gagal? Mereka akan segera kembali, dan mereka pasti tidak akan membiarkan Wang Chen. Wang Chen, keluarga Wang, kamu akan tamat. Hahaha, pasti. Namong Batian meraung dengan ekspresi gila. Tutup mulutmu. Mendengarkan Auman Namong Batian, Kuang Ren mengerutkan kening tidak sabar dan mendengus. Sambil mendengus dingin, dia meninju dantian Namong Batian. Tiba-tiba, teriakannya terhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melebarkan matanya seolah bola matanya akan keluar. Teruslah berteriak. Kuang Ren mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan nada menghina. Kemudian, begitu saja, dia meninju Namong King Ming dan dua konsekrator lainnya satu demi satu. Dengan beberapa pukulan, semuanya menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Hidup mereka tergantung pada seutas benang dan mereka berada di ambang kematian. 1032 Dalam sekejap mata, Grandmaster Martialis yang tersisa semuanya lumpuh karena sinyal Wang Chen. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Keluarga Wang mengumumkan pemusnahan keluarga Namong. Untuk menjaga orang-orang ini tetap hidup, Wang Chen punya rencana lain untuk mereka. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk mengumumkan kekuatan dan tidak dapat diganggu gugat mereka ke seluruh perbatasan utara. Penghancuran keluarga Namong hanyalah permulaan. Selanjutnya, Wang Chen akan menggunakan metode yang lebih kuat. Alasi mereka. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menginstruksikan Sun Yifan dengan kilatan dingin di matanya. Kepala keluarga, jangan khawatir. Serahkan padaku. Sun Yifan sepertinya sudah menebak apa yang akan dilakukan Wang Chen sambil mengangguk penuh semangat. Wang Chen, kamu akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Kamu, kamu akan mendapat balasan. Keluarga Namongku tidak akan membiarkan ini terjadi. Patriark Tian Xuan dan Patriark Hong Shan tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja, tunggu saja. Anda akan berharap Anda mati. Namong Batian, Namong King Ming, dan yang lainnya memandang Wang Chen dengan kebencian di mata mereka saat mereka dibawa pergi. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berbicara dengan Wang Chen dengan suara yang tak terlukiskan. Mereka marah dan kesal. Mereka akan segera bergabung denganmu. Wang Chen menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata mereka. Dia benar-benar takut kalau dua orang yang disebut sebagai leluhur keluarga Namong tidak akan datang mencarinya. Jika mereka berani datang, Wang Chen pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Masih banyak orang di keluarga Namong. Haruskah kita membunuh mereka semua? Saat orang-orang ini dibawa pergi, eksentrik mendatangi Wang Chen dan bertanya dengan sedikit kegembiraan. Setelah mendengar kata-kata matman, Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir keras. Seperti kata pepatah, rumput liar akan tumbuh kembali jika tidak dicabut. Namun, ada kalanya Wang Chen tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Hampir seluruh kekuatan tempur keluarga Namong telah terbunuh. Sekarang, yang tersisa adalah orang tua, orang lemah, wanita, anak-anak, dan pelayan keluarga Namong. Orang-orang ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Chen. Wang Chen tidak sanggup melakukan hal kejam seperti itu. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak bersalah. Nak, itu tidak mudah. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Seolah merasakan dilema Wang Chen, Blut Demon tersenyum dan berbicara kepada Wang Chen. Apa rencanamu? Wang Chen bertanya pada setan darah. Hei hei, jangan khawatir, aku punya cara. Aku tidak akan membunuh mereka. Mereka tidak lagi menjadi ancaman. Saya akan membiarkan mereka hidup sebagai manusia biasa di masa depan, dan mereka tidak akan pernah mendatangi kita lagi. Iblis darah bersumpah. Ada beberapa hal yang Wang Chen tidak bisa lakukan, tetapi Blut Devil bisa melakukannya. Jadi dia tidak keberatan melakukannya untuk mereka. Kalau begitu, terserah kamu. Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, nak, keluarga Namong sudah beres. Bagaimana kalau kita pergi ke keluarga Dongfang sekarang? Saat masalah keluarga Namong hampir selesai, diakon tinggi sekolah Singchen mendatangi Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Target mereka selanjutnya adalah keluarga Dongfang, keluarga yang paling dekat dengan keluarga Namong. Keluarga Dongfang tidak lebih lemah dari keluarga Namong. Sekarang, mereka bahkan mengirim orang ke kota dosa untuk memusnahkan keluarga Wang. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen ketika dia memikirkan hal ini. Mereka tidak akan berhasil. Dia yakin sekolah Singchen dapat menghentikan mereka. Adapun keluarga mereka. Bukankah mereka ingin memusnahkan keluarga Wang? Wang Chen telah memusnahkan mereka. Terlebih lagi, keluarga Dongfang mungkin akan segera menghubungi keluarga Namong. Wang Chen akan membiarkan mereka mati di tengah perjalanan. Ayo pergi ke keluarga Dongfang. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan dingin. He he, kalau begitu ayo pergi. Tinggalkan beberapa orang di sini untuk membereskan kekacauan itu. Tutup beritanya di sini dan jangan biarkan menyebar. Tutup rapat setidaknya selama tiga hari. Tiga hari sudah cukup bagi mereka untuk mencapai keluarga Dongfang, jadi di akon tinggi berkata dengan tegas. Baiklah. Wang Chen langsung menyetujuinya. Kemudian, setelah meninggalkan sepuluh orang untuk membereskan kekacauan, sisanya langsung menuju keluarga Dongfang. Adapun pertempuran ini, keluarga Namong benar-benar dimusnahkan, tetapi keluarga Wang, Blood Union, dan sekolah Sing Chen tidak menderita banyak kerugian. Alasan utamanya adalah semua ahli telah ditangani. Orang-orang lainnya memiliki semangat yang rendah dan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Hal ini membuat keluarga Namong tidak dapat melakukan serangan balik yang efektif. Dalam pertempuran ini, mereka membunuh lebih dari dua ratus orang dari keluarga Namong Mendengar kata-kata Blood Devil, pemimpin Blood Union bertanya dengan sedikit niat membunuh di matanya. Lumpuhkan dantian mereka dan jadikan mereka budak. Jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk kembali. Mata iblis darah berkilat dingin saat dia berkata dengan dingin. Jika Wang Chen tidak berencana membunuh orang-orang ini, maka dia tidak akan membunuh mereka. Lumpuhkan mereka, tidak masalah. Sejak zaman dahulu, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencurinya. Yang kalah selalu harus membayar harga yang mahal. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Terutama di benua langit yang mendalam di mana yang kuat memangsa yang lemah. Oleh karena itu, tidak jarang yang kalah menjadi budak. Semua anggota keluarga Namong yang tersisa benar-benar menderita karena kalimat ini. Dapat dikatakan bahwa keluarga Namong tidak memiliki kesempatan untuk mengangkat kepala. Paling tidak, generasi ini tidak punya kesempatan untuk mengangkat kepala. Bagaimana dengan masa depan? Sebagai generasi budak berikutnya, apakah keturunan mereka akan mempunyai peluang? Hampir mustahil. Terlebih lagi, mereka percaya bahwa Blood Devil tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Keluarga Namong bisa dikatakan telah dijatuhi hukuman mati. Setelah menjelaskan semuanya, Blood Devil kemudian membawa anggota Blood Union dan mengejar Wang Chen dan yang lainnya. Nak, keluarga Namong tidak mudah untuk dihadapi. Hong San dan Suantian itu bukan orang biasa, hati-hati. Jangan ceroboh. Setelah meninggalkan keluarga Namong, Dong Fang Mi Hao berdiri di samping Wang Chen dan berkata sambil menatapnya. Hari ini, penampilan Wang Chen bisa dikatakan telah membuatnya memandangnya dari sudut pandang baru. Untuk mampu mengalahkan Master Agung tahap ke-9, kekuatan anak ini sungguh mengejutkan. En, aku tahu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Hong San dan Suantian. Huff, jika mereka berani bertindak sembarangan, sekolah Singchen ku pasti akan membunuh mereka. Kepala Diakon mendengus dengan nada menghina. Sekarang sekolah Singchen telah memutuskan untuk bangkit kembali, mereka pasti akan melintasi perbatasan utara. Dalam keadaan seperti itu, jika ada yang berani menghalangi mereka, mereka yakin bahwa mereka tidak akan ragu untuk membunuh orang itu. Hei hei nak, kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa bilang padaku. Kantong tulang tuaku ini masih bisa menampungnya. Mata Dong Fang Mi Hao bersinar saat dia tersenyum. Namun, dengan sangat cepat, matanya menjadi keruh lagi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memandang rendah Dong Fang Mi Hao dan tidak ada yang mengira dia sedang menyombongkan diri. Bahkan Wang Chen pun sama. Meskipun saat itu, ketika Wang Chen melihat kekuatan Dong Fang Mi Hao, dia hanyalah guru besar tahap pertama. Namun kini setelah mereka bertemu lagi, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dong Fang Mi Hao telah meroket. Ada semacam intuisi yang memberitahu Wang Chen bahwa dirinya saat ini bukanlah tandingan Dong Fang Mi Hao. Intuisi semacam ini sangat kuat, menyebabkan Wang Chen harus mengagumi oriental Mi Hao. Seseorang yang tidak pernah bisa dilihat. Berapa tingkat kekuatannya, hal ini membuat Wang Chen penasaran. Sekarang sepertinya Dong Fang Mi Hao telah menekan kekuatannya selama beberapa tahun terakhir dan baru melepaskannya setelah pergi ke daratan tengah, bukan. Orang seperti ini sangat menakutkan. En. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen mengangguk ke arah Dong Fang Mi Hao. Jejak tekat muncul di mata Wang Chen. Gunung luas leluhur. Langit hitam leluhur. Wang Chen ingin menghadapinya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini sebagai gridmaster peringkat tujuh puncak, itu mungkin tidak cukup. Namun, pertempuran baru-baru ini membuat Wang Chen merasa ada tanda-tanda terobosan. Dia percaya bahwa dengan bantuan esensi darah dan roh naga ilahi, dia dapat menembus peringkat gridmaster peringkat delapan. Jika dia menerobos kejajaran gridmaster peringkat delapan, dengan delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, dan bantuan mata Rosevins, bahkan jika dia bertemu dengan prajurit suci peringkat satu, Wang Chen mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung. Paling tidak, dia memiliki kemampuan untuk melindungi hidupnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menantikan pertempuran sengit dengan pembangkit tenaga listrik. Saat Wang Chen dan yang lainnya menghancurkan keluarga Namong, keluarga Dong Fang menjadi gempar. Benar sekali, di aula besar keluarga Dong Fang, semua eselon atas keluarga Dong Fang telah berkumpul. 36 keluarga bawahan di bawah keluarga Namong semuanya telah dibunuh oleh keluarga Wang. Di aula besar, semua orang menerima berita itu. Dalam sekejap, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak menyangka balas dendam keluarga Wang akan terjadi begitu cepat. Tiga hari yang lalu, mereka telah mengirim orang ke keluarga Namong untuk membahas masalah penggabungan kekuatan untuk menangani keluarga Wang, tetapi keluarga Wang telah melancarkan operasi mereka saat ini. Imam besar telah mengirim pesan, keluarga Ouyang akan mengirim orang untuk mendukung mereka. Sedangkan untuk keluarga Dong Fang kami, kami akan mengirim orang ke kota dosa untuk menghancurkan fondasi keluarga Wang. Pada saat yang sama, kami akan melakukannya bantu keluarga Namong dan hancurkan keluarga Wang di luar lembah Namong. Seorang tetua keluarga Dong Fang berkata dengan suara rendah. Keluarga Wang tidak memiliki hukum dan harus dilenyapkan. Benar, jika terjadi sesuatu pada keluarga Namong, keluarga Dong Fang kita juga akan mendapat masalah. Segera, semua orang setuju. Perintahkan 32 keluarga bawahan untuk mengirim orang ke kota dosa besok. Sedangkan kami, kami akan langsung pergi ke keluarga Namong. Akhirnya, Patriar keluarga Dong Fang berkata perlahan. Berapa banyak orang yang akan pergi? Seorang penatua yang memimpin bertanya. 20 seniman bela diri kaisar dan 2 seniman bela diri sekte lagi. 50 prajurit kekaisaran. Saya yakin barisan ini cukup untuk membantu keluarga Namong menangani keluarga Wang. Kata Patriar keluarga Dong Fang setelah hening beberapa saat. Segera, setelah mencapai kesepakatan, anggota keluarga Dong Fang berangkat ke keluarga Namong di hari yang sama. 1033 Klan Dong Fang adalah salah satu dari empat klan tersembunyi di perbatasan utara. Itu sebanding dengan klan Namong dan dua klan lainnya. Kolam Naga Timur adalah tempat yang dirindukan orang-orang di kekaisaran Li. Itu karena klan Dong Fang, yang dulunya mulia namun perlahan menghilang, bertempat tinggal di kolam Naga Timur. Ratusan tahun yang lalu, klan Dong Fang sangat mulia, mendominasi perbatasan utara. Kemudian, klan Dong Fang mulai menahan diri dan lebih mengalihkan perhatian mereka ke benua tengah. Selama 100 tahun terakhir, klan Dong Fang perlahan menghilang dari pandangan publik. Beberapa orang awam bahkan melupakan keberadaannya. Namun, tidak ada klan atau sekte yang berani meremehkan klan Dong Fang. Meskipun mereka tetap tidak diketahui selama 100 tahun terakhir, tidak ada yang berani menyangkal kekuatan mereka. Mereka baru saja menghilang dari perbatasan utara. Mereka bahkan lebih kuat dibandingkan saat mereka mendominasi perbatasan utara ratusan tahun lalu. Klan seperti ini seharusnya meninggalkan perbatasan utara dalam 100 tahun lagi dan menjadi kekuatan di benua tengah, dilupakan oleh orang-orang di perbatasan utara. Namun, selama setahun terakhir, klan Dong Fang tiba-tiba muncul kembali di perbatasan utara, menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya klan kuno ini. Selama setahun terakhir, klan Dong Fang, klan Ouyang, dan klan Nangong, tiga dari empat klan tersembunyi, telah mengambil tindakan melawan keluarga Wang pada saat yang sama, memecah belah keluarga Wang yang baru saja berkuasa. Bertahun-tahun. Hal ini membuat klan Dong Fang kembali menjadi perhatian publik. Kolam Naga Timur adalah tempat yang indah. Itu diselimuti kabut, membuat orang sulit melihat penampakan aslinya. Rumor mengatakan bahwa seekor binatang purba hidup di kolam Naga Timur. Binatang ini bisa memanggil angin dan hujan, dan sangat kuat. Kolam Naga Timur melintasi perbatasan antara Kekaisaran Li dan Kerajaan Azuremun. Klan Dong Fang adalah penjaga kolam Naga Timur. Saat ini, ratusan sosok tiba-tiba muncul satu kilometer dari kolam Naga Timur. Kolam Naga Timur, klan Timur. Tria yang memimpin itu menyipitkan matanya saat dia melihat ke tanah berkabut di depannya. Kelompok ini adalah kelompok Wang Chen. Setelah tiga hari perjalanan, mereka tiba di kolam Naga Timur dari klan Nangong. Tujuan mereka adalah klan Dong Fang. Keluarga Wang, Persatuan Darah, dan Sekolah Sing Chen. Tiga kekuatan berkumpul di sini sekali lagi. Badai berdarah sedang terjadi. Hei-henak, bagaimana menurutmu? Bunuh dia secara langsung. Seorang pria parubaya berjubah merah darah berdiri di samping pemuda itu bertanya dengan ekspresi main-main. Bos Blood Alliance, Blood Demon. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Melihat kolam Naga Timur di hadapannya, matanya berkedip karena rasa ingin tahu. Keluarga Dong Fang adalah salah satu dari sedikit tempat yang belum disusupi oleh aliansi darah. Danau Naga Timur adalah tempat yang penuh misteri. Bahkan Blood Alliance kesulitan menyusup ke dalamnya. Selama beberapa dekade, aliansi darah telah berusaha tanpa henti, namun semuanya gagal. Terlalu banyak darah Blood Alliance yang tumpah di tempat ini. Hal ini membuat Blood Alliance semakin penasaran dengan tempat ini. Harus diketahui bahwa aliansi darah telah menyusup ke klan Namong dan klan Ouyang, namun karena perlindungan Danau Naga Timur, mereka tidak dapat mendekati klan Dong Fang. Saat ini, Gorefin yang berdiri di sisi ini sedikit bersemangat. Membunuh. Mendengar kata-kata Blood Demon, Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata perlahan, tapi nadanya sangat dingin. Tiga hari lalu, mereka telah menghancurkan klan Namong. Sekarang giliran klan Timur. Wang Chen tidak akan berhati lembut terhadap klan yang berani menyerang keluarga Wang ini. Nak, Danau Naga Timur ini bukanlah tempat biasa. Dikelilingi oleh awan sepanjang tahun. He he, tidak mudah untuk masuknya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Imam Besar Sekolah Singchen menghela nafas pelan dan berkata dengan nada berat. Setelah mendengar kata-kata Kepala Konsekrator, semua orang yang hadir mengerutkan kening saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Tempat yang dikelilingi awan ini sungguh merepotkan. Jika mereka masuk dengan gegabu, mereka pasti akan menimbulkan masalah besar. Mereka akan mudah disergap. Bawakan aku seniman bela diri klan Song itu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. He he bos, aku datang. Saat Wang Chen selesai berbicara, eksentrik melompat ke depan Wang Chen dengan penuh semangat. Di tangannya ada seorang pria setengah mati yang berusia sekitar 50 tahun. Jika ada orang dari klan Dongfang yang hadir, mereka pasti akan langsung mengenalinya. Orang ini tidak lain adalah pemimpin yang dikirim klan Dongfang ke klan Namong tiga hari lalu untuk bekerja sama dengan klan Namong untuk membunuh Wang Chen. Dialah yang memimpin seniman bela diri klan Song lainnya dan puluhan kaisar bela diri ke klan Namong. Benar, itu dia. Dua hari yang lalu, Wang Chen dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok orang dari klan Timur. Kemudian, di bawah pimpinan Wang Chen, mereka menyerang dengan tegas. Menghadapi serangan Wang Chen dan yang lainnya, kelompok ini tidak punya cara untuk melawan. Dua seniman bela diri klan Song yang terkemuka adalah seniman bela diri klan Song peringkat ketiga dan keempat. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Wang Chen? Dalam sekejap mata, satu tewas dan satu lagi terluka. Ini adalah orang yang terluka. Dia dibawa ke sini oleh Wang Chen. Saat ini, dia mungkin berguna. Pada saat ini, dia terlempar ke depan Wang Chen, hampir tidak bernapas. Katakan padaku, bagaimana kita bisa masuk ke sini? Wang Chen melirik pria di depannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu, kalian sekelompok setan, apa yang kamu inginkan? Aku tidak akan memberitahumu, aku tidak akan melakukannya. Hahaha, tunggu saja kematianmu. Klan Timurku tidak akan melepaskanmu. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dari saya. Dan tiannya telah hancur, dan dia menjadi cacat. Hal ini membuat tetua Klan Dongfang terlihat sangat muram. Dia memelototi Wang Chen dan seluruh keluarga Wang dengan wajah penuh kebencian. Huff, kamu mendekati kematian. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen tidak berkata apa-apa. Kuang Ren, yang berdiri di samping, langsung merasa tidak senang. Dia menendang perut pria itu dengan keras. Huff, setegup darah muncrat, menyebabkan wajah pria itu menjadi pucat dalam sekejap. Aku tidak akan mengatakan apapun bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Hahaha, keluarga Wang, apa menurutmu kamu bisa menyentuh Klan Dongfangku hanya karena kamu menghancurkan Klan Namong? Hahaha, kamu terlalu naif, hahaha. Tidak mungkin, kamu akan menyesal. Anda akan menyesali pilihan Anda. Klan Dongfang saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Klan Namong. Klan Timurku bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Setelah mengeluarkan setegup darah, pria itu memandang Wang Chen dengan wajah sedikit pucat dan ekspresi gila. Saat ini, kegilaannya menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Melihat betapa keras kepala Wang Chen, mata si eksentrik berkilat dingin saat dia bertanya, Bos, hehehe, serahkan padaku. Saya jamin orang ini akan mengeluarkan semua informasi yang kita perlukan dalam waktu setengah jam. Bagaimana? Interogasi. Ini adalah hal favorit yang dilakukan Kuang Ren. Baiklah, Wang Chen segera menyetujuinya. Jika seseorang memasuki kabut ini tanpa informasi yang memadai, mereka akan mudah tersesat dan terpisah. Bahaya mengintai di mana-mana, jadi Wang Chen tidak mau mengambil risiko. Hahaha, aku tidak akan mengatakan apapun meskipun kamu memukulku sampai mati. Aku pasti tidak akan mengatakan apapun. Pria dari Klan Dongfang meraung penuh tekat saat mendengar kata-kata Kuang Ren. Dongfang Miuhau, apakah kamu masih akan berdiri di sana seperti seorang pengecut? Dasar sampah, beraninya kamu kembali untuk membalas dendam. Klan Dongfang kami menyelamatkan nyawamu, namun kamu masih berani kembali. Kamu mati. Kamu mati. Kemudian, matanya bersinar saat dia melihat ke arah Oriental Miuhau dan meraung lebih gila lagi. Mendengar kata-katanya, kerumunan memandang ke arah Dongfang Miuhau dengan ekspresi aneh. Sepertinya Oriental Miuhau dan Klan Timur memiliki hubungan yang dekat. Selain itu, nama keluarga Oriental Miuhau juga adalah Oriental. Mungkinkah? Untuk sesaat, sorot mata semua orang berubah. Kau masih mengingatku? Dongfang Miuhau mendengus dengan kilatan dingin di matanya. Saat ini, Dongfang Miuhau jauh berbeda dari biasanya yang riang. Benar, aku kembali. Saya telah menunggu empat puluh tahun untuk hari ini. Dongfang Miuhau menambahkan setelah menarik napas dalam-dalam. Kamu kembali untuk mati. Tria itu berteriak keras. Kamu akan segera melihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Kata Timur Miuhau acuh tak acuh. Lalu, dia melihat kabut. Saya ingin tahu apakah Klan Dongfang masih sama setelah empat puluh tahun. He he, aku penasaran. Mungkin beberapa hal harus diselesaikan. Bajingan, kamu bajingan. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jika Tuan Tua tidak melindungi Anda, apakah Anda masih hidup? Sekarang Tuan Tua sudah tiada? Hahaha, saya ingin melihat siapa yang bisa melindungi Anda. Tria itu terus tertawa gila-gilaan. Ekspresinya menjadi sangat ganas. Tuan Tua telah tiada, dan Klan Dongfang telah berubah. Jika tidak, Anda tidak akan menginjakan kaki di Bejiang. Mata Dongfang Miuhau berkedip karena niat membunuh ketika mendengar kata-kata pria itu. Jelas sekali, Dongfang Miuhau sepertinya. Wang Chen dan yang lainnya terkejut saat mendengar percakapan keduanya. Mereka tidak menyangka Dongfang Miuhau dan Klan Dongfang akan. Untuk sesaat, suasana diaulah menjadi sangat aneh dan menindas. He he nak, apa kamu terkejut? Seolah merasakan perubahan pada Wang Chen, Dongfang Miuhau tersenyum dan bertanya pada Wang Chen dengan sedikit kelelahan. Sedikit. Wang Chen menganggup dan berkata. Siapa yang menyangka bahwa Dongfang Miuhau dan Klan Dongfang akan? Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Nak, jangan khawatir. Aku tidak ada hubungannya lagi dengan Klan Timur. Jika ada, maka yang ada hanyalah kebencian yang tersisa. Mungkin Anda akan segera mengetahuinya. Sekarang, yang perlu kamu tahu adalah aku tidak akan menyakitimu, aku tidak akan menyakitimu. Kali ini, saya kembali untuk menyelesaikan skor. Dongfang Miuhau menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil melihat kekejauhan. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, tidak perlu menginterogasinya. Dia tidak akan mengatakan apapun. Saya akan memimpin. Mata Dongfang Miuhau berkedip saat dia melihat ke arah kabut dan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, dia tertawa keras. Hahaha, nak, ayo pergi. Ayo pergi ke keluarga Dongfang. Dongfang Miuhau memimpin dan berjalan menuju kabut. Melihat punggung oriental Miuhau, Wang Chen merasa berat dan rumit untuk pertama kalinya. 1034 Perubahan sikap tiba-tiba Dongfang Miuhau menyebabkan semua orang yang hadir sedikit tercengang. Untuk beberapa alasan, semua orang merasakan beban di hati mereka saat mereka menyaksikan Dongfang Miuhau menghilang ke awan. Nak, cepat ikuti aku. Sedangkan untuk Dongfang Miuhau, dia tidak berbalik saat ini. Sebaliknya, dia melambai pada Wang Chen dan yang lainnya dan berteriak padanya. Ayo pergi. Wang Chen memandang oriental Miuhau dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, Wang Chen bukan satu-satunya yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat ini. Bukankah Wang Yan juga sama? Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami guru yang telah dia ikuti selama lebih dari satu dekade. Oriental Miuhau dari keluarga timur. Dua kata ini terus berputar-putar di benak Wang Yan. Namun, dia tetap mengikuti mereka dengan cepat. Di bawah pimpinan Dongfang Miuhau, kelompok itu segera menghilang ke dalam awan. Saat ini, orang dengan ekspresi terburuk adalah seniman bela diri dari keluarga Dongfang. Dongfang Miuhau, kamu gila. Dasar sampah. Beraninya kamu membawa orang luar ke dalam keluarga Dongfang. Apakah kamu punya keinginan mati? Dia berteriak pada Dongfang Miuhau dengan suara lemah. Bang! Namun, yang menyambutnya adalah pukulan tidak sopan dari si eksentrik. Pukulan ini hampir membunuhnya. Diam! Kalau tidak, aku tidak keberatan mengayunkan tinjuku beberapa kali. Orang eksentrik itu mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan tidak senang ketika dia melihat ke arah orang yang matanya berputar ke belakang setelah dipukul olehnya. Apa hubungan keluarga Dongfang denganku? Sedangkan untuk Dongfang Miuhau, dia mendengus ringan dan berkata. Pada saat yang sama, dia melirik Wang Chen dan yang lainnya. Ikuti jejaku. Ada formasi susunan yang kuat di dalam awan. Jika kamu menarik satu bagiannya, itu akan sangat merepotkan. Ekspresi wajah Dongfang Miuhau sangat serius. Jelas sekali bahwa dia sedikit takut dengan formasi susunan ini. Semua orang menjadi lebih berhati-hati saat mendengar kata-kata oriental Miuhau. Sosok Dongfang Miuhau berkedip-kedip saat dia melayang ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang berani menunda karena mereka buru-buru mengikuti jejaknya. Secara bertahap, mereka masuk jauh ke dalam awan. Jarak pandang di depan mereka kurang dari 5 meter, yang membuat mereka semakin takut. Jika dia tidak melakukan persiapan apapun dan dengan terburu-buru menyerbu ke dalam kabut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yang menunggu mereka adalah pengepungan keluarga Dongfang. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Seperti yang diharapkan dari klan timur, seperti yang diharapkan dari klan paling misterius. Mereka tidak boleh diremehkan. Setengah jam kemudian, di bawah pimpinan oriental Miuhau, kelompok itu akhirnya terbebas dari balik awan. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas, dan yang muncul di depan mereka adalah danau tanpa batas. Air berwarna hijau giyok beriak perlahan. Di tengah danau, warna airnya biru tua. Kolam naga timur, tempat yang sangat misterius, muncul di depan mata semua orang. Biru dan hijau berpotongan, membuat seluruh kolam naga timur tampak seperti batu permata megah yang tertanam di tanah. Awan tipis yang menjulang bagaikan mimpi membuat kolam naga timur terlihat sangat indah. Ao-ao-ao! Samar-samar, semua orang sepertinya mendengar raungan marah. Kali ini, semua orang segera meningkatkan kewaspadaannya. Untungnya, setelah mengamati beberapa saat, mereka tidak menemukan apapun. Baru setelah itu mereka menghela nafas lega dan melanjutkan perjalanan. Tanpa sepengetahuan Wang Chen dan yang lainnya, begitu mereka keluar dari kabut dan memasuki wilayah klan timur, beberapa orang yang sedang berkultivasi atau beristirahat di wilayah klan timur merasakan jantung mereka berdetak kencang. Pendeta kedua dan yang lainnya sudah kembali. Untuk sesaat, pemikiran ini tanpa sadar muncul di benak beberapa dari mereka. Ini baru tiga hari, mereka seharusnya baru saja tiba di klan Namong. Bagaimana ini mungkin? Namun, tak lama kemudian, orang-orang ini mengerutkan kening dan bergumam sendiri. Saat berikutnya, sosok mereka bersinar, dan mereka semua bergegas keluar mansion untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Berjalan di sepanjang jalan kecil, tidak butuh waktu lama untuk jalan terjal itu menjadi bersih. Pada saat itu, tempat tinggal yang remang-remang muncul di depan semua orang. Dinding merah dan ubin hitam, seluruh kediaman menempati tanah beberapa ratus hektare. Pintu utama kediaman itu sangat besar dan megah. Tingginya 7-8 kaki dan lebarnya 4-5 kaki. Seluruh pintu mengeluarkan aura yang kuat. Kediaman klan timur. Tepat di atas gerbang, ada sebuah plakat dengan empat kata tertulis di atasnya. Sapuan kuasnya berani dan kuat, seperti tarian naga dan tarian burung phoenix. Berdiri di sisi ini, seseorang hampir bisa merasakan aura kuat mengalir ke arah mereka. Klan Dongfang memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Namong. Klan Dongfang. Sangat baik. Melihat kediaman klan Dongfang di depannya, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dengan niat membunuh. Siapa kamu, pencuri cilik? Beraninya kamu menyinggung klan Dongfang. Kamu mendekati kematian. Sebelum Wang Chen dan yang lainnya bisa bergerak, raungan marah datang dari dalam kediaman klan Dongfang. Astaga. Sesaat kemudian, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Secara bertahap, beberapa sosok muncul di depan mata semua orang. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit kemerahan. Sosoknya yang garang dan aumannya seperti lonceng yang besar membuat semua orang merasa pusing. Nak, pemimpin klan Dongfang, Dongfang Long, ada di sini, bersama dengan dua pendeta lainnya dan seorang tetua dengan kekuatan seorang Grandmaster. He he, empat Grandmaster, kalian tangani sendiri. Adapun dua orang tua terakhir, masing-masing dari kita akan mengambil satu. Jika kita menghadapi orang-orang ini, mereka pasti kalah. Mata Dongfang Niu Hao menyipit saat dia melihat beberapa sosok yang bergegas mendekat. Dia memandang Wang Chen dan tersenyum. Kamu urus Dongfang Long ini dulu. Lakukan dengan cepat dan jangan buang waktu. Kalau tidak salah, kekuatannya hanya sebesar Grandmaster peringkat delapan. Tidak cukup menjadi ancaman bagi Anda. Jika Anda tidak bisa menghadapinya dalam 15 menit, kita akan mendapat masalah. Nada suara Dongfang Niu Hao sangat serius. Jelas sekali, dia sangat jelas tentang situasi klan Dongfang. Dia bahkan tahu betapa kuatnya Dongfang Long. Baiklah. Mendengar perkataan Oriental Niu Hao, Wang Chen mengangguk. Dia tahu bahwa maksud utama dari kata-kata Oriental Niu Hao bukanlah Oriental Long, tetapi dua leluhur klan timur yang akan muncul nanti. Kekuatan kedua leluhur ini pasti luar biasa. Jika tidak, mengapa Dongfang Niu Hao harus berurusan dengan mereka? Hati Wang Chen menegang. Dia mengaktifkan bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, delapan gerbang tersembunyi dalam, dan api rose fins menyala. Dalam sekejap, kekuatan tempur Wang Chen melonjak ke tingkat yang kuat. Asteris swosh swosh, asteris. Dalam sekejap mata, prajurit Grandmaster klan timur juga tiba di depan mansion. Bukan hanya orang-orang ini, semua orang di klan timur juga berada dalam keadaan kacau. Satu demi satu, para ahli bela diri dengan cepat berkumpul di luar gerbang utama. Mereka juga merasakan serangan musuh. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar auman marah sang patriark? Raungan ini menyebabkan klan Dongfang, yang telah damai selama seratus tahun, kembali bergerak. Serangan musuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka segera bersiap melakukan serangan balik. Sementara itu, di luar gerbang utama klan Dongfang, Wang Chen dan yang lainnya sudah menemui jalan buntu dengan patriark klan Dongfang, Dongfang Long, serta dua tetua bakti dan seorang tetua agung. Dongfang Niu Hao, itu kamu. Mata Dongfang Long menyipit saat melihat siapa orang itu. Dia berseru kaget. Dongfang panjang. Lama tak jumpa. Apakah kamu terkejut melihatku? Merasakan keterkejutan Dongfang Long, bibir Dongfang Niu Hao membentuk senyuman dingin saat dia berbicara perlahan. Jadi kamu, bajingan, yang dibuang. Huh, aku tidak menyangka kamu berani kembali ke klan Dongfang. Anda sedang mendekati kematian. Teriak timur panjang dengan keras. Dongfang Niu Hao, apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa membuat klan Dongfang menjadi musuh dengan orang-orang yang kamu bawa kembali ini? Sampah akan selalu menjadi sampah. Huh, kamu datang di waktu yang tepat. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Salah satu tetua klan timur yang dikuduskan mendengus dingin. Dongfang Niu Hao, ketika Patriark ada, dia menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga. Sekarang setelah Patriark pergi, mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Bahkan jika bulu abadi Patriark Sekte Api mengamukmu ada di sini, itu akan sia-sia. Penatua lain yang dikuduskan mendengus dingin. Percakapan mereka membuat Wang Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Oriental Niu Hao memang anggota klan timur. Siapa sangka? Tapi apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Huh, kamu bajingan dari klan Dongfang. Apakah kamu mengabaikanku saat aku berdiri di sisimu? Kuang Ren berteriak dengan marah atas pengabaian klan timur. Siapa kamu? Anak muda. Tidak ada ruang bagimu untuk berbicara di sini. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Kuang Ren, mata sesepuh klan timur berkilat dengan niat membunuh. Sosoknya bersinar dan dia terbang menuju Kuang Ren. Dia meraih dengan satu tangan dan langsung menuju tenggorokan Kuang Ren. Enyahlah. Melihat sesepuh klan timur muncul di depannya dalam sekejap mata. Mata Wang Chen berkilat dingin. Saat berikutnya, dia berteriak dengan marah dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangan. Ledakan. Dalam sekejap, kedua telapak tangan bertabrakan. Setelah ledakan keras, gelombang udara yang dahsyat menyebar. Buk-buk-buk. Engah. Darah muncrat dari mulut sesepuh klan timur. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan satu telapak tangan, dia dikirim terbang dalam sekejap. Dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan hanya dengan satu telapak tangan. Pemuda ini, yang terlihat berusia tidak lebih dari 20 tahun, sebenarnya. Memaksanya mundur dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Bisa dibayangkan betapa terkejutnya sesepuh agung itu pada saat itu. Seolah-olah langit dan bumi terbalik. Dia bukan satu-satunya. Di belakangnya, murid-murid Dongfanglong dan yang lainnya mengerut dengan keras pada saat itu. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Adegan ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Di mata orang-orang ini, mungkin hanya Dongfang Niu Hao yang bisa melakukan perlawanan. Yang lainnya semuanya tidak berguna. Siapa sangka, kali ini mereka salah menilai. 1035 Astaga! Tetua pertama klan Dongfang sekali lagi memuntahkan dua suap darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Siapa? Siapa kamu? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Setelah memuntahkan setegup darah, tetua agung keluarga Dongfang menahan rasa sakit yang membakar di organ dalamnya dan menatap Wang Chen dengan kaget. Prajurit hebat peringkat tiga. Seseorang harus tahu bahwa dia memiliki kekuatan leluhur Orde ketiga. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia hanya dengan santai meraih anak sombong itu dan tidak menggunakan 60% atau 70% kekuatannya. Namun, ini juga mendekati kekuatan penuh leluhur tingkat dua. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan mudah? Terlebih lagi, hal itu bahkan menyebabkan dia terluka parah. Ini tidak bisa diterima olehnya. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Huff, bukan tempatmu untuk memberi pelajaran pada keluarga Wang. Namun di hadapan sorak-sorai gila dari tetua pertama keluarga Dongfang, Wang Chen hanya menatapnya dengan dingin. Saat ini, Wang Chen berdiri di sana dengan bangga, tak terkalahkan. Keluarga Wang, kamu. Kamu dari keluarga Wang, kamu adalah Wang Chen, Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, tetua pertama klan Dongfang berteriak kaget, matanya berkedip karena ketakutan. Wang Chen. Di saat yang sama, Dongfang Long dan yang lainnya juga berseru. Wang Chen, pemuda yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, kepala keluarga Wang. Dia sebenarnya adalah Wang Chen. Pada saat itu, murid dari beberapa dari mereka tiba-tiba berkontraksi. Benar sekali? Bukan. Orang yang muncul sebenarnya adalah Wang Chen, anggota keluarga Wang. Jika itu masalahnya. Di mana orang-orang dari keluarga Nangong? Di mana orang-orang dari keluarga Dongfang? Dongfang Long menahan rasa kaget di hatinya dan bertanya dengan suara rendah. Keluarga Nangong. Hahaha. Nak Timur, sebentar lagi kamu akan bertemu kembali dengan keluarga Nangong. Ada pun ayam dan anjing tak berguna dari keluarga Dongfang. Hahaha. Mereka semua dibunuh oleh kakek. Oh iya, masih ada satu lagi. Lihat, itu di sini. Tanpa menunggu jawaban Wang Chen, Matman berbicara lebih dulu. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia menyeret tetua keluarga Dongfang yang sekarat, yang dantiannya telah dihancurkan. Kemudian, dia mengerahkan kekuatannya dan melemparkannya ke depan. Pena tuamu. Melihat lelaki tua pucat yang menghembuskan nafas terakhirnya, Dongfang Long dan yang lainnya menyipitkan mata sekali lagi. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Bajingan, kamu mendekati kematian. Dongfang Long sangat marah, dan dia meraung keras. Suaranya memekakan telinga seperti bel yang besar. Di saat yang sama, Dongfang Long diliputi keterkejutan. Keluarga Nangong sebenarnya, sebenarnya dimusnahkan. Meski keluarga Nangong tidak sekuat keluarga Dongfang, keluarga Dongfang sangat menyadari kekuatan keluarga Nangong. Jika leluhur Hongshan dan leluhur Suantian ada di sini, kekuatan klan Nangong tidak akan kalah dengan klan Dongfang. Kini, meski kedua leluhur ini sudah tidak ada lagi, kekuatan klan Nangong tidak bisa dianggap remeh. Nangong Batian dan Nangong King Ming tidak mudah untuk dihadapi. Tapi sekarang, kau lah yang mencari kematian. Kuang Ren juga berteriak keras. Mereka telah memusnahkan klan Nangong, jadi mengapa mereka takut pada klan Dongfang? Orang ini masih berani melontarkan kata-kata sombong di ambang kematian. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Wajah Kuang Ren dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat ingin bertarung. Nak, jangan buang waktu. Dongfang Niu Hao mengerutkan kening sambil menatap Wang Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Membunuh. Mendengar perkataan Oriental Niu Hao, Wang Chen tahu apa yang dikhawatirkan oleh Oriental Niu Hao, jadi dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Oriental Niu Hao khawatir kedua leluhur keluarga Timur akan keluar. Jika itu masalahnya, kedua leluhur hanya bisa membiarkan Wang Chen dan Dongfang Niu Hao melawan. Dalam hal ini, Dongfang Long, yang memiliki kekuatan leluhur peringkat delapan, tidak dapat dihentikan oleh Liu Yuan Xiu, Suan Ye, Yue Ye, dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Dongfang Long. Mengetahui hal ini, Wang Chen tidak membuang waktu lagi. Sambil meraung, sosoknya melintas dan menerkam ke arah Dongfang Long. Anak bodoh, kamu sedang mendekati kematian. Melihat Wang Chen yang pertama menerkam ke arahnya, ekspresi Dongfang Long sangat jelek. Sambil mendengus dingin, dia mengeluarkan senjata ilahi hidupnya dan bertemu Wang Chen. Hehehe, bunuh. Di belakangnya, Kuang Ren dan yang lainnya juga bergerak saat Wang Chen berlari keluar. Liu Yuan Xiu, Suan Ye, Yue Ye, dan yang lainnya masing-masing menghadapi leluhur keluarga Dongfang. Kemudian, di bawah pimpinan Wang Yan, Blue Twolf, Chang Ye, Mutaka, Kuang Ren, dan yang lainnya, sisanya langsung bergegas menuju kediaman keluarga Dongfang. Pertarungan besar antara hidup dan mati terjadi sekali lagi. Itu adalah pertempuran berdarah. Ledakan, ledakan. Pertama, Wang Chen dan Dongfang Long mulai bertukar pukulan. Salah satunya adalah leluhur peringkat delapan, sementara yang lainnya adalah leluhur peringkat tujuh puncak yang telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, kekuatan garis keturunan, dan api rose fins. Untuk sementara waktu, pertarungan antara keduanya berimbang. Tentu saja, jika diamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa setelah beberapa gerakan, Wang Chen sudah berada di atas angin. Bila pertempuran dunia. Setelah beberapa langkah, Dongfang Long terpaksa mundur. Setelah membuat jarak di antara mereka, Wang Chen melancarkan Mad Battle the World. Melawan dunia dengan ganas, mendominasi tanpa bandingan. Pada saat ini, setelah kebangkitan garis keturunannya, rambut panjang Wang Chen menunjukkan warna merah yang mempesona. Ini membuatnya tampak seperti dewa iblis, agung dan menakjubkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan kilatan cahaya merah, senjata energi unsur berubah menjadi naga raksasa yang mengaum di langit, menggigit dan menghancurkan dengan ganas. Wang Chen melancarkan satu gerakan demi satu gerakan seperti orang gila. Di bawah gerakan ini, bisa dikatakan Dong Fang Long terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Untuk sesaat, situasi pertarungan antara keduanya sekilas terlihat jelas. Dong Fang Long berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ledakan. Saat Mad Battle the World meledak, Dong Fang Long mengerang teredam dan mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya diledakan dengan kejam. Hembusan angin. Setelah mengirim Dong Fang Long terbang dengan satu gerakan, Wang Chen tidak menghentikan langkahnya. Dia mengeksekusi goose of wind. Api Rose Fins yang berkobar membubung ke langit dan berubah menjadi Rose Fins. Dengan tangisan lembut, suaranya sangat keras. Api Rose Fins yang berkobar menghasilkan jejak warna hijau yang aneh, yang membuat Wang Chen semakin agung. Melihat Wang Chen menerkamnya lagi, mata Dong Fang Long yang sedikit pucat dipenuhi dengan ketakutan, dan dia buru-buru memblokirnya. Tanpa suara, keduanya bentrok sekali lagi. Wuss. Nyala api yang berkobar sungguh aneh. Dalam sekejap mata, mereka mengikuti senjata dewa kehidupan dan menutupi seluruh tubuh Dong Fang Long. Untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, Wang Chen bisa dikatakan tidak menahan apapun. Semua gerakan terkuat ini dilakukan, berusaha untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Api Rose Fins yang berkobar dengan cepat menelannya, dan mata Dong Fang Long dipenuhi kepanikan. Ah ah ah. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin, kamu? Merasakan hilangnya kekuatan batin sejatinya dengan cepat, Dong Fang Long berteriak keras, hatinya memilukan. Dilalap api Rose Fins yang berkobar, dia ingin melarikan diri, tetapi ternyata dia sedang tersedot ke dalam dan tidak bisa bergerak. Kekuatan batin sejati di tubuhnya mengalir tak terkendali seperti sungai yang bergelombang. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat panik dan sangat terkejut. Hujan badai, enyahlah. Dalam sekejap mata, dia telah menyerap cukup energi. Dengan mendengus dingin, Wang Chen meledakkan badai petir. Setelah hembusan angin datanglah badai petir. Gerakan badai petir ini membuat energi yang diserap Wang Chen meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia bergabung dengan kekuatan batin sejati Wang Chen yang tak terbatas. Gemuruh. Langit berubah, dan dunia menjadi gelap. Tangisan panjang Rose Fins menggemparkan dunia. Di tengah badai, jeritan, dan darah yang mengerikan, Dong Fang Long terlempar, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saat dia diledakkan, kobaran api Rose Fins menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, Dong Fang Long dibakar hidup-hidup. Itu benar, terbakar. Setelah sepenuhnya menyatu dengan mata Rose Fins, kekuatan amukan api Rose Fins telah meningkat pesat. Saat berhadapan dengan seseorang yang kekuatannya mirip dengannya, Wang Chen bisa menggunakan mata Rose Fins untuk memberikan pukulan besar pada musuhnya. Api yang berkobar-berkobar, dan suara ratapan terdengar. Pada saat ini, keadaan menyedihkan Dong Fang Long sangat menakutkan. Kekuatan batin sejatinya dimuntahkan seolah-olah itu adalah nyawanya, mengusir kobaran api Rose Fins. Baru pada saat itulah Dong Fang Long membubarkan amukan api Rose Fins. Namun, seluruh tubuhnya sudah tak tertahankan untuk dilihat. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Darah menetes dari tubuhnya, dan kulitnya bernanah. Hanya dalam beberapa percakapan singkat, Dong Fang Long jelas berada dalam situasi putus asa. Penghancur Tentara Setelah mengirim Dong Fang Long terbang, Wang Chen tidak berhenti. Serangannya seperti gelombang pasang, dan dia menggunakan army breaker secara berurutan. Saat Dong Fang Long membubarkan kobaran api, Wang Chen telah tiba di depannya, dan penghancur tentara meledak. Ledakan Meski hamparan luas memblokirnya, Dong Fang Long sekali lagi terlempar. Gemuruh Tubuhnya terbanting keras ke pintu besar di depannya. Singa batu besar di depan pintu hancur berkeping-keping. Wuss! Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar di kejauhan. Dong Fang Niuhau, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, menyipitkan matanya. Nak, cepatlah! Orang tua itu ada di sini. Habisi Dong Fang Long. Dong Fang Niuhau berteriak pada Wang Chen saat melihat ini. Hahaha! Nak, patriarku ada di sini. Kamu sudah mati. Kamu sudah mati. Keluarga Wang sudah tamat. Dong Fang Niuhau gugup, tapi Dong Fang Long tertawa terbahak-bahak. Kepala keluarga Dong Fang akhirnya diperingatkan. Pertarungan yang begitu sengit, terutama konfrontasi yang kuat antara Wang Chen dan Dong Fang Long, tentu saja membuat kedua leluhur waspada. Sekarang, mereka ada di sini. Dong Fang Long sangat menyadari kekuatan para leluhur, jadi dia percaya bahwa kedua leluhur itu pasti mampu membunuh Wang Chen. Huff, mati. Wang Chen mendengus saat melihat Dong Fang Long masih berani bersikap sombong. Pemusnahan. Kepala keluarga Dong Fang telah tiba, dan Wang Chen telah melepaskan teknik pemusnahan tanpa menahan diri. Pertarungan ini harus berakhir. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk membunuh Dong Fang Long. Nak, beraninya kamu. Kedua leluhur keluarga Dong Fang menyaksikan pertempuran yang terjadi di hadapan mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam serangan Wang Chen. Ketika mereka melihat penampilan tragis Dong Fang Long, kedua leluhur yang bergegas mendekat berteriak dengan marah. Mati. Wang Chen tidak takut dengan teriakan marah kedua leluhur itu. Dia terus melancarkan serangannya. 1036. Pada saat ini, kepala keluarga Dong Fang akhirnya merasa khawatir. Dua sosok melintas dan langsung menuju Wang Chen. Mata Wang Chen berbinar dingin ketika dia mendengar teriakan marah kedua pria itu. Mati. Pengingat Dong Fang Niuhau membuat Wang Chen menyadari bahwa dia harus menyingkirkan Dong Fang Long secepat mungkin. Pedang pemusnahan turun dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Untuk sesaat, langit berubah warna dan angin serta awan melonjak. Sekarang Wang Chen telah melepaskan pedang pemusnahan, seberapa kuatkah itu? Seberapa mendominasinya? Pedang kitajam dan gelombang udara yang keras menyebabkan Dong Fang Long gemetar. Saat ini, senjata energi yang telah berubah menjadi senjata energi sepanjang 300 meter sama menakutkannya dengan gunung tai di mata Dong Fang. Itu sama kuatnya dengan gunung tai dan membuat jiwanya bergetar. Di tengah auman Wang Chen, senjata Yuan Force jatuh seperti pisau panas menembus mentega. Di permukaan senjata Yuan Force, api burung vermilion menyala dengan ganas, mengeluarkan suara berdesis pelan. Dong Fang Long mengangkat Life Divine Weapon dengan kedua tangannya. Saat ini, auranya terkunci dan yang bisa dia lakukan hanyalah memblokirnya. Gemuruh. Dengan suara gemuruh yang keras, senjata energi Wang Chen akhirnya bertabrakan dengan senjata ilahi kehidupan panjang timur. Benar saja, senjata ilahi seumur hidup panjang timur tidak mampu menahan satu pukulan pun dari gelombang udara yang ganas dan kekuatan yang mengerikan itu. Itu hancur total. Retak-retak-retak. Dengan suara yang tajam, Life Divine Weapon miliknya hancur berkeping-keping dan ditembakkan ke segala arah. Ledakan. Dengan suara keras, Dong Fang Long terlempar oleh kekuatan kekerasan. Retak-retak-retak. Tulang-tulang di tubuhnya mulai patah sedikit demi sedikit karena kekuatan kekerasan dan berubah menjadi bubuk. Ark. Ceritan menyayat hati terdengar dan darah muncrat. Seberapa tragiskah Dong Fang Long saat ini? Saat ini, dia telah berubah menjadi pria berdarah. Semua meridian di tubuhnya patah dan tulangnya hancur. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Setelah terhempas ke tanah ratusan meter jauhnya, Dong Fang Long menghembuskan nafas terakhirnya. Ketua keluarga Dong Fang telah tumbang. Dari awal hingga sekarang, baru seperempat jam berlalu, dan Dong Fang Long telah terbunuh. Melihat jatuhnya klan mereka, seluruh anggota klan Dong Fang langsung panik. Brat, kamu mendekati kematian. Pada saat ini, dua leluhur klan Dong Fang yang telah tiba di depan Wang Chen dalam sekejap mata langsung marah dan meneriaki Wang Chen. Saat berikutnya, lelaki tua yang memimpin itu menamparkan Wang Chen dengan telapak tangannya. Hahaha, pencuri tua King Shen, lawanmu adalah aku. Melihat lelaki tua itu menyerbu ke arah Wang Chen, Dong Fang Niuhau, yang berdiri di samping, tertawa keras. Tubuhnya melintas dan dia bergegas menuju Wang Chen, menghalangi di depan Wang Chen. Sesaat kemudian, auranya tiba-tiba melonjak. Angin bertiup ke segala arah, dan awan berubah. Enyahlah. Dengan raungan yang sangat marah, Oriental Niuhau melayangkan serangan telapak tangan ke arah Oriental Mountain dan leluhur tua klan timur. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, suara gemuruh yang keras terdengar. Gelombang kejut menyebar dengan liar ke segala arah. Buk, buk, buk. Setelah tabrakan hebat, Oriental Niuhau dan leluhur tua King San mundur pada saat yang bersamaan. Bocah, serahkan orang ini padaku. Kamu urus yang satu lagi. Tunggu selama yang kamu bisa. Dia ahli bela diri sekte kesempurnaan hebat. Dong Fang Niuhau mengingatkan Wang Chen sambil menenangkan diri. Gemuruh. Saat dia berbicara, Dong Fang Niuhau dan leluhur tua King San bentrok lagi. Keduanya terus bertukar pukulan, menyebabkan tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kedua sosok itu melintas dengan cepat saat medan perang meluas. Mereka sangat cepat bahkan Wang Chen tidak dapat melihatnya dengan jelas. Orang suci bela diri. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam saat menyaksikan adegan ini. Mereka memang adalah Marsial Saint. Benar sekali, Oriental Niuhau dan leluhur tua King San dari klan timur sama-sama adalah orang suci bela diri. Pertarungan antara dua orang bijak mengguncang Wang Chen hingga ke intinya. Nak, mati. Tanpa memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk berpikir, leluhur tua klan Dongfang lainnya, Dongfang Qianyu, menerjang Wang Chen. Jelas sekali, leluhur tua Qianyu juga sangat kuat. Namun, dia tidak berada pada level yang sama dengan leluhur tua King San. Seorang ahli bela diri dari Sekte Kesempurnaan Agung hanya berjarak setengah langkah dari seorang Marsial Saint. Meski hanya setengah langkah, perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Seorang ahli bela diri Sekte Kesempurnaan yang hebat. Niat bertarung Wang Chen melonjak. Langkah eksplosif. Dengan raungan marah, Wang Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia mengeksekusi langkah peledak dan menyerang ke depan. Buk-buk-buk. Setelah mengambil tujuh langkah berturut-turut, Wang Chen tiba di depan leluhur tua Qianyu dalam sekejap mata. Hembusan angin. Menghadapi Marsial Saint di Sekte Kesempurnaan Agung, Wang Chen tidak berani gegabuh. Eye of Rose Fins diaktifkan secara maksimal. Api yang berkobar membakar dan naik ke tubuh Wang Chen. Seberapa ringankah saat gerakan angin dilakukan, itu membuat Wang Chen terlihat sangat halus. Suara mendesing. Saat kobaran api membara, senjata energi asal berubah menjadi bila api yang menyapu ke arah leluhur tua Qianyu. Jangan terlalu sombong. Melihat Wang Chen berani menghadapinya secara langsung, mata Dongfang Qianyu menjadi dingin. Dengan raungan marah, dia mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, senjata ilahi natal muncul dan menyapu ke arah Wang Chen. Melihat serangan yang datang dari Dongfang Qianyu, bibir Wang Chen menyeringai. Die of Rose Fins, The Raging Flames of Rose Fins, dan hembusan angin dan badai petir jelas merupakan metode serangan terbaik Wang Chen. Orang-orang biasa yang tidak mengetahui teror hembusan angin pasti akan jatuh ke dalam perangkap Wang Chen. Diam-diam, kedua senjata itu bertabrakan dalam sekejap. Seperti dugaan Wang Chen, saat kedua senjata itu bertabrakan, api mengamuk milik Rose Fins langsung menelan Dongfang Qianyu. Bajingan, wajah Dongfang Qianyu berubah drastis saat merasakan bahayanya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seniman bela diri sekte kesempurnaan hebat. Dia bukan seniman bela diri biasa, bahkan seniman bela diri sekte pinakel seperti namong batian. Setelah beberapa saat panik, Dongfang Qianyu berteriak dengan marah dan buru-buru mengendalikan energi aslinya untuk dilahap. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan berjuang untuk melepaskan diri. Menghadapi perjuangan ahli tersebut, Wang Chen akhirnya merasakan sedikit ketidakberdayaan dan tidak bisa mengendalikan perjuangannya. Jelas sekali, meskipun Eye of Rose Fins telah terintegrasi sempurna, ia tidak terkalahkan. Kekuatan Wang Chen tidak cukup. Itu tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan api mengamuk Rose Fins hingga batasnya, juga tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan hembusan angin hingga batasnya. Batasan yang bisa diatasi mungkin adalah seniman bela diri sekte pinakel seperti namong batian. Namun, di hadapan seniman bela diri sekte kesempurnaan agung, dia masih tampak sedikit tidak berdaya. Ledakan guntur. Karena dia tidak bisa mengendalikan lawannya, Wang Chen langsung membuat keputusan. Meski jumlah energi yang diserap tidak cukup, Wang Chen tetap menggunakan badai petir dengan tegas. Energi asal di tubuhnya langsung menyembur keluar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kekuatan agung meledak. Ledakan. Dengan suara keras, Dong Fang Kianyu terlempar ke belakang, terlihat sangat malu. Namun, karena kekuatannya tidak cukup, hal itu tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Meskipun saat ini Dong Fang Kianyu tampak malu, dia tidak terluka. Kidan darah di tubuhnya berjatuhan, tapi dia dengan cepat menekannya. Tindakan Lei Bao hanya menyebabkan Dong Fang Kianyu terdorong mundur oleh dampaknya. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya seorang seniman bela diri Sekte Kesempurnaan Agung. Seorang seniman bela diri pinakel Sekte tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Meskipun keduanya adalah ahli yang berdiri di puncak seniman bela diri Sekte Kesempurnaan Agung. Namun, masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Tarian Setan Surgawi. Setelah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan lawannya, Wang Chen melanjutkan dengan tarian Iblis Surgawi. Sekarang, Wang Chen, yang memiliki kekuatan seorang seniman bela diri dari Sekte Tujuh Kesempurnaan Agung Pangkat Puncak, akhirnya bisa melakukan semua 36 langkah tarian Iblis Surgawi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, momentum Wang Chen sedikit melonjak. Dengan setiap langkah yang diambilnya, api rosefins di tubuh Wang Chen sedikit melonjak. Pada saat ini, Wang Chen menampilkan tarian Iblis Surgawi. Di hadapan seniman bela diri Sekte Kesempurnaan Agung, Wang Chen tahu sangat sulit mengalahkannya dengan kekuatannya saat ini. Jika dia ingin menang, hal terakhir yang bisa diandalkan adalah rangkaian langkah Surgawi misterius dari tarian Iblis Surgawi ini. Buk, buk, buk. Melangkah keluar dari tarian Iblis Surgawi, seluruh tubuh Wang Chen langsung menjadi halus. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan getaran terdengar. Getaran langsung menyebar ke hati semua orang, membuat semua orang dalam jarak satu kilometer dari Wang Chen merasakan Qi dan darah mereka melonjak, pikiran mereka gelisah, dan ilusi meluap. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar telah mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Menang atau kalah, semuanya tergantung pada ini. Bajingan, istirahatkan untukku. Menghadapi ilusi tak berujung yang disebabkan oleh tarian Iblis Surgawi Wang Chen, Dongfang Qianyu meraum dan memfokuskan pikirannya untuk menjaga roh primordialnya. Qi asli di sekitar tubuhnya menyembur keluar, dan dengan amarah, dia menerkam Wang Chen sekali lagi. Tidak heran dia adalah seniman bela diri sekte kesempurnaan hebat. Pada saat ini, dia sebenarnya mengendalikan pikirannya dengan sangat baik. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjaga dari tarian Iblis Surgawi? Meskipun Dongfang Qianyu menjaga pikirannya, dia terus-menerus diserang oleh ilusi dan harus membagi sebagian pikirannya untuk melawan ilusi tersebut. Tanpa terlihat, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Huh, pemusnahan jiwa. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah mengambil sembilan langkah. Melihat Dongfang Qianyu sadar, dia melakukan pemusnahan jiwa. Jurus kedua dari tujuh pukulan kiamat, pemusnahan jiwa. Gerakan ini menghabiskan sejumlah besar tenaga Qi. Oleh karena itu, kecuali diperlukan, Wang Chen tidak akan menggunakannya dengan gegabuh. Namun, saat ini, menghadapi Dongfang Qianyu, Wang Chen jelas tidak berniat menahan diri. Dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pertarungan ini akan menentukan perkembangan situasi, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Suara mendesing. Gemuruh. Saat pemusnahan jiwa dilakukan, langit tiba-tiba berubah warna. Di langit, awan gelap bergulung dan guntur serta kilat menyambar seperti naga yang berenang, memantulkan kecemerlangan satu sama lain. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia sepertinya mulai menyerah, gemetar, dan meratap. Melolong. Di atas kehampaan yang tak ada habisnya, di bawah kepemimpinan gerakan Wang Chen, iblis raksasa muncul. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam Dongfang Qianyu, berniat melahap dan menghancurkannya. 1037. Melolong. Deru angin sepertinya telah berubah menjadi auman iblis saat ini, membuat semua orang bergidik. Kekuatan gerakan pemusnahan jiwa membuat semua orang yang bertarung di sekitarnya berhenti bertarung dan melarikan diri ribuan meter jauhnya. Aura pedang yang dihasilkan oleh gerakan ini bahkan membunuh beberapa seniman bela diri yang lebih lemah. Hai. Merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh gerakan Wang Chen, Suan Ye dan yang lainnya terkejut setelah mundur ribuan meter. Langkah ini mendekati kekuatan penuh dari artis bela diri suci, kan? Chang Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah dan bertanya. Segera. Namun mungkin masih ada kesenjangan. Kata Yue Ye dengan suara yang dalam. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan rumit di matanya. Bahkan Yue Ye mau tidak mau mengakui kekalahan atas serangan sekuat itu. Tak terkalahkan di antara seniman bela diri dari Sekte Kesempurnaan Agung. Bahkan seniman bela diri dari Sekte Kesempurnaan Agung akan kesulitan untuk menolaknya. Liu Yuan Siu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen juga memberinya terlalu banyak kejutan. Kali ini, ketika dia datang ke Beijing dan melihat Wang Chen, hati Liu Yuan Siu bisa dikatakan sedang kacau. Saat itu, seniman bela diri yang baru saja memasuki sekolah Xing Chen hanya berada di alam pemurnian tubuh tahap ketujuh. Sekarang, dia benar-benar telah tumbuh sedemikian tinggi, hingga ketinggian yang bahkan dia tidak dapat menandinginya. Hal ini membuat hati Liu Yuan Siu dipenuhi emosi. Kakaknya memang tidak salah memilih orang. Jika Wang Chen dilahirkan dalam keluarga besar di benua tengah, dengan bantuan sumber daya dalam keluarga besar, betapa menakutkannya dia saat ini. Sulit untuk dibayangkan. Mungkin hanya adiknya sendiri, Yosin Yan, yang bisa dibandingkan dengannya. Aneh gelombang bos terlalu aneh. Sementara beberapa dari mereka meratap, di depan mereka, Kuang Ren, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, langsung terlempar oleh gelombang udara. Setelah berguling-guling di tanah dalam keadaan menyesal, dia mengerutkan bibirnya dan berteriak dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, Kuang Ren tidak peduli dengan keadaan menyedihkannya. Pada saat ini, matanya terbuka lebar saat dia melihat Wang Chen di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Selain Kuang Ren, bagaimana mungkin orang lain tidak sama? Bahkan anggota keluarga Wang, yang telah menyaksikan kekuatan Wang Chen selama pertempuran dengan klan Namong, masih terkejut saat ini. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat darah mereka mendidih. Benar sekali, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen kali ini memang mengejutkan dan menakutkan. Bagaimana dengan Dong Fang Qianyu yang berada di tengah badai? Saat dia merasakan kekuatan gerakan Wang Chen, ekspresinya berubah drastis. Langkah ini, sebenarnya, aura yang dipancarkan oleh gerakan ini bahkan lebih kuat dari aura yang dipancarkan oleh serangan kekuatan penuhnya. Bagaimana ini mungkin? Dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Wang Chen di depannya ini hanya berada di puncak alam leluhur Orde Ketujuh. Bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia pada saat ini, kekuatannya paling banyak sebanding dengan prajurit Grandmaster tahap ke-9, atau bahkan lebih buruk. Namun, bagaimana dia bisa melepaskan teknik sekuat itu pada saat ini? Itu tidak masuk akal. Wajah Dong Fang Qianyu terperanjat dan hatinya ngeri. Dia ingin segera mundur. Namun, yang membuatnya semakin ngeri adalah dia menemukan tubuhnya telah terkunci, dan tidak ada kesempatan baginya untuk mundur. Bajingan Menyadari hal ini, dia mengutuk dengan keras dan hanya bisa buru-buru memblokirnya. Dia mengerahkan kekuatan batin sejatinya secara ekstrim untuk melawan. Dia ketakutan dengan serangan mendadak Wang Chen pada langkah pertama. Gerakan aneh tadi sebenarnya bisa menyerap kekuatan batin sejati. Ini sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana dengan langkah ini? Akankah langkah ini menghasilkan hal yang sama? Memikirkan hal ini, mau tidak mau, Dong Fang Qianyu menjadi sedikit takut. Situasi seperti itu merupakan hal yang tabu bagi seorang seniman bela diri. Dalam keadaan seperti ini, dalam konfrontasi ini, Dong Fang Qianyu ditakdirkan untuk dirugikan. Ledakan Pada saat Dong Fang Qianyu ragu-ragu, gerakan Wang Chen telah gagal total. Dengan gemuruh, kepala iblis raksasa itu menukik langsung ke arah Dong Fang Qianyu. Melolong, melolong, melolong. Dengan suara gemuruh, kepalanya berputar dan terlihat sangat ganas di bawah gelombang udara yang besar. Gemuruh. Di langit, ada kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya ditarik ke bawah dan membombardir tubuh Dong Fang Qianyu. Kali ini, Dong Fang Qianyu mengalami tiga pukulan berat. Mungkin, Wang Chen tidak peduli dengan serangan petir seperti itu. Namun, Dong Fang Qianyu takut akan hal itu. Oleh karena itu, kondisi Dong Fang Qianyu berada dalam kondisi yang mengerikan di bawah serangan petir. Mungkin, Dong Fang Qianyu hampir tidak bisa menahan gerakan penghancuran jiwa dengan kekuatannya yang besar. Namun, dengan tambahan serangan petir. Ah, ah, ah. Sambil berteriak, Dong Fang Qianyu hanya berhasil menahan sesaat sebelum dia terlempar. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah muncrat. Seorang seniman bela diri dari Sekte Kesempurnaan Agung langsung diledakan oleh Wang Chen. Retakan. Tubuh Dong Fang Qianyu terkoyak oleh kepala iblis yang terbentuk oleh gelombang udara. Seberapa kuat tubuh seorang seniman bela diri dari Sekte Kesempurnaan Agung. Namun, pada saat ini, bekas luka tak berujung tertinggal di tubuhnya. Pakaiannya compang kemping dan dia berlumuran darah. Setelah dua kali pertukaran singkat, keadaan Dong Fang Qianyu sudah sangat menyedihkan. Adegan ini membuat mereka yang mundur kekejauhan untuk menyaksikan pertempuran itu melebarkan mata tak percaya. Khususnya, anggota keluarga Dong Fang menjadi pucat dalam sekejap. Dong Fang Long, kepala keluarga mereka, telah terbunuh. Sekarang setelah kedua leluhur tua itu keluar, mereka mengira telah melihat harapan. Namun, sekarang, Dong Fang Qianyu bukan tandingan Wang Chen. Apa yang telah terjadi? Sial, apakah ini mimpi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak masuk akal. Monster macam apa Wang Chen itu? Bagaimana dia melakukannya? Orang terkutuk ini, seberapa kuat dia? Bahkan leluhur tua Qianyu pun terlempar. Kita harus tahu bahwa leluhur tua Qianyu adalah seorang seniman bela diri dari Sekte Kesempurnaan Agung. Di perbatasan utara, dia benar-benar ahli. Bahkan di benua tengah, dia dianggap ahli. Tapi sekarang... Dengan ini, menyaksikan leluhur tua Qianyu diledakan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, bagaimana mungkin orang tidak menjadi bingung. Di bawah kekacauan seperti itu, anggota keluarga Dong Fang merasa putus asa. Di sini, leluhur tua seribu bulu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam bahaya. Di sisi lain, leluhur tua Qing Qian dan Dong Fang Niu Hao terlibat dalam pertempuran. Untuk sesaat, mereka sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Situasi seperti ini membuat mereka terperanjat. Saat semua orang meratap, Wang Qian tidak berhenti. Setelah meledakan seribu bulu leluhur tua dengan gerakan pemusnahan jiwa, Wang Qian mengambil sebotol pil guyuan dari ruang penyimpanannya dengan lambayan tangannya dan menelan dua pil dengan keras. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memulihkan energi esensi sejatinya. Kakinya melesat dengan eksplosif dan dia menerkam ke arah Dong Fang Qian Niu lagi. Benar sekali, itu adalah pil guyuan. Bahkan jika kekuatan leluhur peringkat ketujuh puncaknya saat ini hanya Tuhan yang tahu seberapa kuatnya dibandingkan saat itu, energi esensi sejati yang dikonsumsi oleh gerakan pemusnahan jiwa masih agak tak tertahankan bagi Wang Qian. Seiring dengan peningkatan kekuatan, kekuatan gerakan pemusnahan jiwa secara alami juga menjadi lebih besar, dan konsumsinya juga menjadi lebih besar. Saat ini, dengan kekuatan leluhur peringkat ketujuh, energi esensi sejati yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan ini masih mencapai 30 persen yang mengerikan. Ditambah pertempuran berturut-turut sebelumnya, itu membuat energi esensi sejati Wang Qian tersisa kurang dari 50 persen. Dalam keadaan seperti itu, dia harus mengisi kembali energi esensi sejatinya. Setelah menelan dua pil pemulihan asal, energi dalam jumlah tak terbatas melonjak ke dalam tubuhnya. Dengan langkah eksplosif, Wang Qian berhasil mengejar Dong Fang Qian yang terluka parah dalam sekejap mata. Hembusan angin. Hembusan angin lainnya dieksekusi. Senjata energi esensi Wang Qian mengeluarkan seberkas cahaya merah yang menyilaukan, meledak ke arah Dong Fang Qian yang belum menstabilkan sosoknya. Kali ini, Dong Fang Qian bisa dikatakan sangat khawatir. Sebelum kakinya belum stabil, dia buru-buru memblokir lagi. Dalam sekejap, kedua senjata itu bentrok. Senjata energi esensi Wang Qian langsung menyerap senjata dewa kelahiran Dong Fang Qian yu. Rosevins diselimuti oleh kobaran api, dan true essence yang melonjak diserap. Ah, ah, ah. Merasakan situasi ini, leluhur tua Qian yu, yang berjuang tanpa daya, mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Bajingan. Mengutup dengan marah, dia buru-buru menyerahkan senjata suci kelahirannya dan mundur. Ini mungkin pilihan terbaik dan paling tepat saat ini. Namun, sayang sekali lawannya adalah Wang Chen. Bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Melihat Dong Fang Qian yu menyerahkan senjata ilahi kelahirannya dan hendak melarikan diri, Wang Chen mendengus dingin, badai petir. Badai petir langsung meledak. Meski kekuatannya tidak mencapai batasnya, itu sudah cukup. Di bawah badai petir, gelombang udara yang dahsyat meledak. Gelombang udara yang dahsyat ini kembali menghempaskan Dong Fang Qian yu. Api yang mengamuk membakar langit. Pada saat yang sama, Wang Chen mengeluarkan raungan pelan dan menampilkan raging flame burning sky. Ini adalah kemampuan lain dari mata Rosevins. Api mengamuk di langit yang membara, api sejati samadi berwarna biru langsung membentuk naga api, menyelimuti Dong Fang Qian yu yang terlempar. Ah, ah, ah. Dalam sekejap mata, Dong Fang Qian yu terjerat oleh naga api. Merasakan api sejati samadi membakarnya, dia berteriak berulang kali. Kemudian, dia buru-buru menggunakan kekuatan batinnya untuk menahan api, mencegahnya mendekati kulitnya. Penghancur tentara, pergi ke neraka. Saat ini, Wang Chen telah sepenuhnya menekan Dong Fang Qian yu. Dengan kemampuan mengerikan dari raging flame milik Rosevins, ternyata tidak sekeras atau sekuat yang dibayangkan. Segera, Wang Chen memperoleh keuntungan luar biasa. Melihat Dong Fang Qian yu terbungkus naga api, Wang Chen mencibir dan melakukan army breaker. Sudah waktunya untuk membunuhnya. Desir, desir. Saat pedang panjang itu melintas, lampu merah menyala dan darah berceceran. Dong Fang Qian yu, yang terluka parah karena melawan naga api dengan seluruh kekuatannya, tidak punya waktu untuk melawan dan terbelah menjadi dua oleh senjata energi yuan milik Wang Chen. Darah muncrat ke langit, dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum jatuh ke tanah. Desis, desis, desis. Saat Dong Fang Qian yu meninggal, tubuhnya, yang telah kehilangan perlindungan kekuatan batin aslinya, langsung ditelan oleh api amukan Rosevins. Dengan suara yang pelan dan keras, tubuh Dong Fang Qian yu dengan cepat terbakar menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dong Fang Qian yu sudah mati. Salah satu dari dua leluhur klan Dong Fang telah meninggal. Wang Chen telah memenangkan pertempuran ini. 1038. Saat Dong Fang Qian yu terbakar menjadi abu, Wang Chen menghela nafas lega. Kemudian, bagaikan dewa perang, dia melihat pertarungan antara Dong Fang Niuhau dan Dong Fang Kingshan di sisi lain medan perang sambil memegang senjata kekuatan yuan di tangannya. Pertarungan antara mereka berdua jauh lebih intens dan kuat daripada yang dia lawan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh Wang Chen. Melihat ini, Wang Chen menghela nafas lemah. Dia menutup delapan gerbang tersembunyi dalam. Membuka tujuh gerbang dalam jangka waktu yang lama telah memberikan beban berat pada tubuh Wang Chen. Saat ini, dia cukup lemah, jadi ini saat yang tepat baginya untuk beristirahat. Saat ini, dia tidak perlu membuka delapan gerbang tersembunyi dalam untuk menghadapi lawan yang tersisa. Sedangkan dari pihak Dong Fang Niuhau, karena dia tidak bisa ikut campur, dia akan membiarkan mereka berdua menyelesaikan pertarungan mereka sendiri. Wang Chen hanya bisa menunggu kesempatan. Nenek moyang Tau San Plume sudah mati. Ya Tuhan, Nenek moyang seribu bulu sudah mati. Sial, leluhur seribu bulu dibunuh oleh Wang Chen. Saat Wang Chen menutup delapan gerbang tersembunyi dalam dan terengah-engah, di kejauhan, keluarga Dong Fang sudah mulai panik. Leluhur tua Qian Yu, Dong Fang Qian Yu, sebenarnya dibunuh oleh Wang Chen. Ini, bagaimana tidak membuat orang merasa bingung. Sang Patriark telah terbunuh, dan leluhur tua seribu bulu juga telah terbunuh. Sekarang, hanya leluhur tua Qing San yang tersisa, dan dia melawan oriental Niuhau. Terlebih lagi, tampaknya leluhur tua Qing San tidak mendapatkan keuntungan apapun. Para anggota klan Dong Fang panik memikirkan hal ini. Mereka merasa akhir dunia telah tiba. Bukan hanya anggota keluarga Dong Fang biasa. Pada saat ini, bahkan leluhur tua Qing San dari klan Dong memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Di kejauhan, dia secara alami melihat pertarungan antara Wang Chen dan Dong Fang Qian Yu. Melihat Dong Fang Qian Yu dibunuh oleh Wang Chen, Patriark Qing Shan sangat terkejut. Dia tahu betul kekuatan Dong Fang Qian Yu. Itu adalah seniman bela diri Sekte Kesempurnaan Hebat. Dia tidak menyangka bahwa, seorang seniman bela diri dari Sekte Kesempurnaan Agung akan dipenggal seperti ini. Seberapa kuatkah Wang Chen ini? Dia adalah seorang artis bela diri hebat Orde Ketujuh, bagaimana dia melakukan ini? Ini jelas merupakan sesuatu yang di luar imajinasinya. Saat itu, wajah Dong Fang Qing San berubah menjadi hijau. Hahaha, Qing Shan, kamu bajingan tua, Dong Fang Qian Yu telah terbunuh. Keluarga Dong Fang Anda sudah selesai. Begitu pula dengan Oriental Niu Hao yang juga melihat adegan Wang Chen membunuh Oriental Qian Yu. Awalnya, dia hanya berharap Wang Chen bisa menunda Dong Fang Qian Yu sebanyak mungkin dan menunggu penyelamatannya. Siapa sangka, ternyata dia membunuh Dong Fang Qian Yu dengan begitu cepat. Seorang seniman bela diri Sekte Kesempurnaan Hebat sebenarnya dibunuh oleh anak ini dalam waktu kurang dari seperempat jam. Dong Fang Niu Hao tidak bisa menahan keringat. Apakah anak ini masih manusia? Apakah ini kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki oleh prajurit peringkat tujuh leluhur? Bukankah ini terlalu menantang surga? Namun, setelah keterkejutan awal, dia mulai merasa bersemangat. Tawanya sangat keras. Saat itu, Dong Fang Niu Hao sangat bersemangat. Saat dia tertawa, serangan Dong Fang Niu Hao menjadi lebih ganas. Prajurit Suci Prajurit Suci Peringkat 2 Kekuatan Dong Fang Niu Hao sebenarnya telah mencapai level Prajurit Suci Peringkat 2. Meskipun leluhur-leluhur keluarga Dong Fang juga telah mencapai level Prajurit Suci Peringkat 2, jelas bahwa kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah daripada kekuatan tempur gila Dong Fang Niu Hao. Dalam sekejap mata, serangan gila Dong Fang Niu Hao jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Boom, boom, boom. Pertarungan antara para sage menyebabkan langit berubah warna dan bumi menjadi redup. Di tengah serangkaian keributan, keduanya saling serang berulang kali. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kediaman keluarga Dong Fang telah lama hancur berkeping-keping dalam pertempuran semacam itu. Namun, orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak yang menyedihkan dari keluarga Dong Fang menjadi ikan di kolam dalam pertempuran seperti itu dan terlibat. Pada saat ini, orang-orang yang tidak berdaya ini terluka atau mati. Sungguh pemandangan yang tragis. Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan seluruh anggota keluarga Wang tercengang. Pertarungan antar sage, apakah ini pertarungan antar sage? Mereka sebenarnya sangat kuat. Orang bijak memang sangat kuat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan rasa malu. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia tidak bisa mengalahkan prajurit suci, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran prajurit suci. Sekarang setelah dia melihat pertarungan antara dua sage, Wang Chen akhirnya merasakan kekuatan sebenarnya dari seorang prajurit suci. Ini bukan hanya kekuatan biasa. Menghadapi prajurit suci peringkat dua, dia hanya bisa menunggu kematian. Adapun prajurit suci peringkat satu, Wang Chen memperkirakan akan sulit baginya untuk menolak. Dia hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak menyangka keluarga Dongfang benar-benar memiliki prajurit suci peringkat dua. Orang yang sangat kuat. Jika Dongfang Niu Hao tidak ada di sini, dia yakin prajurit suci peringkat dua akan cukup untuk memusnahkan Wang Chen dan semua orang di keluarga Wang, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Memang benar, dia tidak bisa meremehkan keluarga-keluarga kuat yang memiliki warisan ribuan tahun ini. Keluarga-keluarga ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Mereka mengandung kekuatan tak terbatas. Sumber daya mereka cukup untuk membuat semua orang ketakutan. Cukup untuk menghancurkan musuh-musuh mereka menjadi berkeping-keping. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam bersuka cita sambil merasakan ketakutan yang masih ada. Kali ini, Dongfang Niu Hao benar-benar menyelamatkan seluruh keluarga Wang. Sama seperti Wang Chen yang dipenuhi dengan emosi, pertarungan antara oriental Niu Hao dan timur hijau telah mencapai klimaksnya. Ah, Dongfang Niu Hao, aku tidak akan memaafkanmu. Dia menyaksikan kediaman keluarga Dongfang menjadi puing-puing, fondasi seribu tahun mereka hancur. Melihat orang-orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak, mata Dongfang Kingshan memerah saat dia meraung marah. Apalagi saat berkonfrontasi dengan Dongfang Niu Hao, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Hal ini membuat Dongfang Kingshan semakin marah. Rambutnya berkibar meski tidak ada angin, berdiri di atas kepalanya, membuatnya terlihat sangat garang. Telapak tangannya menonjol terus-menerus, membentuk cetakan telapak tangan setinggi langit yang bersiul ke arah Dongfang Niu Hao. Hef, bunuh aku, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Hari ini, keluarga Dongfang akan dimusnahkan. Dongfang Niu Hao berteriak. Saat dia berteriak, tubuh Dongfang Niu Hao melayang di udara, menginjak udara dan berkedip terus-menerus. Tangannya berubah menjadi cakar saat dia mencakar udara di depannya. Jejak telapak tangan yang tampaknya kuat yang dilepaskan oleh timur hijau langsung hancur menjadi ketiadaan di bawah cakar timur Niu Hao. Mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Sementara itu, dalam situasi seperti ini, Dongfang Niu Hao perlahan-lahan bergerak menuju ke arah timur. Pencuri tua Kingshan, keluarga Dongfang sudah tamat hari ini. Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Hahaha. Dongfang Niu Hao terus menghancurkan jejak telapak tangan yang terbang ke arahnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Akhirnya, saat dia berbicara, dia tiba di depan Dongfang Kingshan dan menyerang dengan telapak tangannya, bertabrakan dengan telapak tangan oriental. Gemuruh. Kipas angin listrik menderu seiring angin menderu. Astaga. Darah segar berceceran di mana-mana. Dalam tabrakan hebat tersebut, Dongfang Kingshan sedikit lebih lemah dan didorong mundur oleh oriental Niu Hao. Buk, buk, buk. Dongfang Kingshan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah pada setiap langkah yang diambilnya. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan seluruh tanah bergetar dan permukaan danau berguncang. Mati. Setelah memaksa Dongfang Kingshan mundur dengan satu gerakan dan unggul, Dongfang Niu Hao mendengus dingin dan melanjutkan pengejarannya. Astaga. Sosoknya melintas, hanya menyisakan bayangan saat dia menyerang ke arah Dongfang Kingshan dalam sekejap mata. Segel bencana. Dongfang Niu Hao meraum marah saat dia membentuk segel tangan yang rumit. Dengan lambayan tangannya, dia membantingnya ke bawah. Segel tangan itu meledak, dan dalam sekejap, segel yang sangat besar sebesar gunung tai terkondensasi di kehampaan, menutupi langit dan menutupi bumi. Kemudian, ia melesat ke bawah, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Ah, jangan pikirkan itu. Wajah Dongfang Kingshan dipenuhi dengan kegilaan dan kedengkian saat dia menyaksikan segel bencana itu jatuh ke arahnya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokirnya dengan enggan. Ledakan. Gelombang energi melonjak hebat saat angin dan awan melonjak. Gemuruh. Dalam sekejap mata, segel cataklismik mendarat dengan keras di kepala Dongfang Kingshan. Pada saat ini, Timur Tengah telah melepaskan dua segel telapak tangan untuk memblokir serangan tersebut. Akan tetapi, kali ini, Timur Tengah jelas-jelas telah meremehkan kekuatan segel bencana alam milik Dongfang Niu Hao. Segel cataklismik raksasa itu turun. Seberapa kuatkah itu? Sebuah kekuatan dahsyat dilepaskan, membawa serta energi yang tak terbatas. Lampu hijau melonjak ke langit, menerangi cataklismik seal. Auman-auman-auman. Naga yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar cataklismik seal, mengaum dan mengaum. Keterampilan bela diri peringkat surga. Ini adalah kekuatan keterampilan bela diri peringkat kuasi surga, segel bencana alam. Gemuruh. Segel cataklismik turun seperti pisau panas menembus mentega, tak terhentikan. Kedua segel telapak tangan yang dibentuk oleh Timur Hijau langsung hancur dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Kemudian, dengan jeda sebentar, segel bencana itu mendarat dengan keras di tubuh Dongfangingshan. Ah! Di tengah jeritan yang menyayat hati, Dongfangingshan, yang merupakan marsial sage peringkat dua, dikirim terbang. Kali ini, dia dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya, darah muncrat kemana-mana. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Hahaha, Dongfangingshan, apakah hanya ini yang kamu mampu? Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Setelah mengirim Dongfangingshan terbang, Dongfu Niu Hao tertawa dingin. Saat ini, Dongfangingshan terluka parah. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan bisa menandingi Dongfang Niu Hao. Dongfang Niu Hao sangat percaya diri. Hef, bagus, sangat bagus. Dongfang Niu Hao, brengsek, Wang Chen, keluarga Wang, kalian sekumpulan sampah, bahkan jika aku, Dongfangingshan, mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu akan menerima hukuman dari keluarga timur, hahaha, kamu pasti akan menerima hukuman dari keluarga timur, kamu mati. Dongfangingshan meraung marah setelah terluka parah. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, tangan Dongfangingshan mulai membeku, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Aku mempersembahkan darahku pada Dewa Naga. Aku menawarkan hidupku untuk memanggil Dewa Naga. 1039. Tidak baik. Saat melihat hal ini dan tindakan yang dilakukan oleh timur tengah, Dongfang Niu Hao sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak dengan marah. Tidak bagus, nak, cepat bantu aku membunuh pencuri ini. Dia ingin memanggil binatang penjaga keluarga Dongfang, Naga Banjir Putih. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Menarik nafas dalam-dalam, Dongfang Niu Hao berteriak dengan ekspresi serius. Bukankah itu benar? Mengetahui bahwa dia tidak punya harapan, Dongfangingshan sebenarnya menggunakan teknik terlarang keluarga Dongfang, panggil Dewa Naga. Tentu saja, makhluk yang dipanggil adalah Jiao Putih legendaris yang tinggal di kolam Naga Timur. Dikatakan bahwa ular ini sangat kuat dan merupakan binatang buas purba. Begitu mereka muncul, akan terjadi hujan darah dan angin kencang. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, Dongfangingshan sebenarnya akan? Bahkan Dongfang Niu Hao pun terkejut. Meskipun masalah keluarga Dongfang memiliki binatang penjaga ilahi telah lama menjadi rumor. Namun, belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, setelah ratusan tahun pembangunan, semua orang telah menganggap ini sebagai legenda. Tidak banyak orang yang menganggap ini sebagai keberadaan nyata. Tapi siapa sangka, Dongfangingshan akan memanggil ular putih. Tindakan Dongfangingshan mengingatkan Dongfang Niu Hao akan legenda yang pernah didengarnya di keluarga Dongfang. Darah sebagai panduan, kehidupan sebagai kontrak, pemanggilan naga ilahi. Pada saat ini, bukankah itu yang sedang dilakukan Timur Tengah? Siapa sangka kalau ini benar-benar nyata? Siapa sangka Jiao Putih benar-benar ada? Dongfangingshan sebenarnya mulai memanggil Jiao Putih. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia memanggil naga banjir putih. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat White Jiao, dia yakin itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Bahaya ini harus dihentikan sejak awal. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, Oriental Niu Hao segera menyerbu ke arah Timur Hijau. Pada saat yang sama, setelah mendengar raungan marah Dongfang Niu Hao, Wang Chen tertegun sejenak. Lalu, dia buru-buru bergegas ke depan. Keluarga Dongfang sebenarnya memiliki pelindung binatang ilahi. Dia tidak boleh membiarkan Dongfangingshan memanggilnya. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Pikiran Wang Chen persis sama dengan Oriental Niu Hao. Hahaha, kamu ingin menghentikanku. Terlambat? Hahaha, kalian semua terlambat. Timur tengah tertawa terbahak-bahak. Aou-aou-aou. Tepat saat Dongfangingshan selesai tertawa, suara gemuruh samar terdengar. Raungan ini persis sama dengan raungan ilusi yang samar-samar didengar Wang Chen dan yang lainnya ketika mereka pertama kali melangkah ke kolam naga timur. Hualala. Di dalam kolam naga timur, ombak besar menderu dan menderu. Pada saat ini, gelombang dahsyat benar-benar menghalangi jalan Wang Chen dan Dongfang Niu Hao, seolah-olah mereka telah membentuk tembok pertahanan yang sangat kuat. Gemuruh. Di langit, angin dan awan berubah, kilat menyambar, dan awan gelap menutupi langit. Hu-hu-hu. Angin menderu-deru, menjungkir balikan segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa pohon besar yang telah tumbuh ratusan tahun bahkan tumbang saat ini. Tidak bagus. Nak, ayo pergi. Kita tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu. Ayo tinggalkan tempat ini dan kabur dari kolam naga timur. Setelah dipaksa kembali, Dongfang Niu Hao menunjukkan sosok yang menyesal. Dia memandang Wang Chen, yang juga dalam keadaan menyesal, dan berteriak keras. Jelas sekali, naga banjir putih akan segera muncul. Tidak mungkin bagi mereka untuk menahan serangan itu sekarang. Dalam situasi seperti ini, pilihan paling rasional adalah segera pergi dan melarikan diri dari wilayah keluarga Dongfang untuk menghindari serangan naga banjir putih. Ayo pergi. Saat mendengar kata-kata oriental Niu Hao, Wang Chen tidak ragu-ragu. Meskipun dia tidak mau, namun, dia tahu jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Mendengar hal ini, dia melambaikan tangannya dengan tegas dan berteriak pada Kuang Ren dan orang lain di belakangnya, cepat tinggalkan keluarga Dongfang. Begitu dia berbicara, sosok Wang Chen melintas dan dia mengikuti oriental Niu Hao keluar dari kolam. Manusia rendahan, apakah kamu masih mencoba melarikan diri? Saat Wang Chen dan yang lainnya bergegas keluar dari kolam naga timur dan tiba di daerah berkabut, suara agung yang tak tertandingi yang sepertinya datang dari langit meledak di telinga Wang Chen dan yang lainnya seperti gemuruh guntur. Dong Dong Dong. Pada saat yang sama, kabut putih yang awalnya ilusi tampaknya telah berubah menjadi padat dan dengan paksa menghalangi jalan Wang Chen dan yang lainnya. Dengan bunyi gedebuk, Wang Chen dan yang lainnya semuanya terpental kembali dan terhempas ke tanah di belakang mereka. Puff, puff, puff. Pada saat yang sama, semua orang merasakan darah mereka mendidih mendengar suara yang sangat agung itu. Selain Wang Chen dan ahli bela diri lainnya yang berada di alam Grandmaster, yang lainnya menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Hualalala. Sesaat kemudian, air di kolam naga timur yang bergolak-bergejolak saat naga banjir putih besar yang panjangnya ratusan meter perlahan naik ke langit. Tubuhnya yang perkasa perlahan melayang di langit, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Saat naga putih muncul, langit dan bumi akan hancur. Dong Fang Miu Hao sedikit linglung saat melihat pemandangan ini. Ekspresinya sangat jelek saat dia berbicara dengan susah payah. Saat naga putih muncul, langit dan bumi akan hancur. Benar sekali, ini adalah pepatah yang beredar di keluarga Dong Fang. Pepatah ini telah beredar selama ribuan tahun. Siapa sangka hal itu menjadi kenyataan saat ini? Naga banjir putih telah dipanggil dari kolam naga timur, yang berarti pertumpahan darah akan segera dimulai. Pada saat ini, rute pelarian Wang Chen dan yang lainnya ditutup sepenuhnya. Mereka seperti binatang buas yang terperangkap di dalam kolam naga timur. Pada saat ini, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari naga banjir putih. Mereka sebenarnya sangat tidak berdaya. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk membuat darah Wang Chen dan yang lainnya mendidih. Mereka merasa sangat tidak nyaman dan tidak punya tempat untuk lari. Jika naga banjir putih menyerang. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius dan serius. Nah, sepertinya kita dalam masalah. Kata Dong Fang Miu Hao dengan susah payah sambil melihat tubuh besar yang sedang berenang di sekitarnya. Mereka masih terlambat satu langkah. Mereka masih tidak bisa melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Kini, mereka benar-benar dalam bahaya. Kekuatan naga banjir putih sangat kuat, terlihat dari auranya. Sebagai orang suci bela diri orde kedua, Dong Fang Miu Hao bisa merasakannya dengan lebih jelas. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan naga banjir putih. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Bahkan Dong Fang Miu Hao merasa dirinya bukan tandingan naga banjir putih. Jika mereka bertarung, dia pasti akan mati. Sekarang, mereka berada dalam situasi tanpa harapan. Siapa yang mengira keluarga Dong Fang sebenarnya memiliki pelindung binatang ilahi? Terlebih lagi, itu adalah pelindung binatang ilahi yang sangat kuat. Divine Beast Protector yang begitu kuat akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi bahkan di daratan tengah. Itu sudah cukup untuk menjadikan keluarga Dong Fang menjadi keluarga kelas satu. Namun, mengapa keluarga Dong Fang bersedia tinggal di wilayah utara yang biadab ini? Dong Fang Miu Hao diliputi keterkejutan dan kebingungan. Sudah seribu tahun. Hahaha, sudah seribu tahun. Akhirnya aku bisa melihat terang hari lagi. Saat Dong Fang Miu Hao dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka, naga banjir putih berenang beberapa kali sebelum menghembuskan setegup gas putih dan berbicara dalam bahasa manusia. Dengan setegup gas putih ini, segala sesuatu yang bersentuhan dengannya langsung berubah menjadi pahatan es sebelum akhirnya pecah. Setegup gas putih begitu kuat sehingga membuat Wang Chen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Itu memang naga banjir putih kuno, salah satu binatang paling kuat di bawah binatang ilahi. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Kalajengking. Namun, Raja Kalajengking Wang Chen belum matang, sedangkan naga banjir putih ini sudah cukup matang. Itu memang sangat kuat. Bagaimana mereka bisa menolak keberadaan yang begitu kuat? Hati Wang Chen dipenuhi dengan kepahitan. Baiklah, keturunan keluarga Dong Fang, permintaan apa yang kamu miliki untuk memanggilku? Berbicara. Seribu tahun yang lalu, saya berjanji kepada leluhur Anda bahwa saya akan memenuhi tiga keinginan Anda. Sekarang, hanya satu yang tersisa. Anda boleh berbicara sekarang. Naga banjir putih berbicara perlahan setelah beberapa saat penuh kegembiraan. Suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi dan berwibawa. Matanya yang besar dan seperti bel menatap ke arah wajah pucat Dong Fang King Shen, yang sangat terkejut. Jelas sekali bahwa Dong Fang King Shen juga ketakutan dengan kemunculan naga banjir putih. Utusan yang terhormat, saya. Saya adalah kepala keluarga-keluarga timur saat ini. Sekarang keluarga timur berada dalam bahaya besar, saya harap Anda dapat membantu keluarga timur menghancurkan musuh-musuh di hadapan kita. Hancurkan mereka semua. Dong Fang King Shen berkata dengan kejam setelah beberapa saat terkejut, ekspresinya menjadi gila. Apakah yang kamu maksud adalah cacing-cacing rendahan ini? Naga banjir putih berbalik dan melirik ke arah Wang Chen dan yang lainnya ketika dia mendengar kata-kata Dong Fang King Shen. Nada suaranya tenang dan menghina. Mem, prajurit suci peringkat dua, lumayan. Dia bisa mengganti kehilangan energiku. Dia mengangguk sedikit setelah merasakan kekuatan Dong Fang New Hao. Jelas sekali bahwa prajurit suci peringkat dua bukanlah apa-apa di matanya. Dia tidak peduli sama sekali. Hahaha, surga ada di sisiku. Surga ada di sisiku. Garis darah bela diri ilahi. Garis darah bela diri ilahi murni. Garis darah naga hijau. Garis keturunan naga hijau level delapan. Dia bahkan memiliki tubuh gelap misterius dan tubuh bulan bintang. Hahaha, lumayan, lumayan sama sekali. Ketika naga banjir putih memperhatikan Wang Chen, Suan Ye, Yue Ye, dan Xing Yue, dia tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu benar? Saat ini, dia sangat gembira. Dia telah menemukan garis darah bela diri suci yang sempurna, garis darah naga hijau level delapan, dan tiga tipe tubuh yang berharga. Bagaimana mungkin naga banjir putih tidak bersemangat? Dia adalah naga banjir putih, seekor binatang buas yang menakutkan. Namun, jika dia bisa mendapatkan kekuatan dari garis keturunan dan tipe tubuh ini, dia mungkin bisa berubah menjadi naga setelah beberapa ratus tahun. Dia akan menjadi binatang ilahi sejati, naga putih. Bagi naga banjir putih, ini jelas merupakan lompatan besar. Oleh karena itu, dalam sekejap, ketika ia melihat Wang Chen dan yang lainnya, ia mulai memutar tubuhnya dengan gila-gilaan dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bersemangat. Pada saat ini, cara dia memandang Wang Chen dan yang lainnya seolah-olah dia telah melihat harta karun langka. Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Krisis besar menimpa mereka. 1040 Utusan yang terhormat, tolong hancurkan mereka semua, hancurkan mereka semua. Dong Fang Qingxian buru-buru menambahkan ketika dia melihat ular putih merasa puas. Seberapa gila ekspresinya saat ini. Dia tahu betul berapa harga yang harus dia bayar untuk memanggil ular putih. Karena dia harus membayar harga ini, dia tidak akan membiarkan Wang Chen dan yang lainnya melakukannya dengan mudah. Terkutuk ini, mereka ingin menghancurkan keluarga Dong Fang. Mustahil, bermimpilah. Dia harus menghancurkan keluarga Wang untuk selamanya. Dia ingin Wang Chen dan Dong Fang Miu Hao membayar mahal. Baiklah, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Saya sangat puas. Hahaha, aku akan membunuh mereka semua. Baiklah, keturunan keluarga Dong Fang, kamu bisa menyerahkan hidupmu sekarang. Sebagai harga untuk memanggilku, kamu harus membayar dengan darah dan nyawamu. Hahaha, jangan khawatir. Sebagai hadiahnya, saya akan memastikan keluarga Dong Fang Anda aman dan sehat. Anda akan mendapatkan kembali kejayaan Anda sebelumnya. Ini hadiahku untukmu. Sekarang, serahkan hidupmu. Ular putih membuka mulutnya dan menerkam ke arah Dong Fang Qingxian. Wajah Dong Fang Qingxian memucat saat dia melihat ular putih menerkam ke arahnya. Dia menutup matanya karena pasrah. Benar sekali, dia bersiap untuk mati. Saat dia memanggil ular putih, dia telah bersiap untuk mati. Memanggil ular putih mengharuskan dia membayar dengan nyawanya. Dia selalu mengetahui hal ini. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh para tetua dan pemimpin keluarga Dong Fang. Mereka hanya bisa memanggil ular putih ketika keluarganya dalam bahaya. Harganya terlalu mahal. Terlebih lagi, setiap kali dia memanggilnya, kesempatannya berkurang satu. Namun, kali ini, Dong Fang Qingxian tidak menyesali pemanggilannya. Kali ini, ular putih telah memberikan janji lain kepada keluarga Dong Fang. Keluarga Dong Fang bisa sejahtera sekali lagi. Pengorbanannya tidak sia-sia. Mengaum. Dong Fang Qingxian membuka matanya dan menatap Wang Chen dan yang lainnya dengan tatapan gila di matanya. Hahaha, Wang Chen, keluarga Wang, Dong Fang Niuhao, Sekolah Xingchen, Persatuan Darah, Kalian semua sudah tamat. Hahaha, kalian semua akan dikuburkan bersamaku, kalian semua. Saat ini, suara Dong Fang Qingxian dipenuhi dengan kegilaan. Seberapa jahat ekspresinya saat ini. Dia tertawa keras dan sedih, seolah dia sudah gila. Saat berikutnya, suaranya tiba-tiba terhenti. Puci. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Dong Fang Qingxian, seorang Marsial Saint Orde kedua, ditelan oleh Jiao Putih bahkan sebelum dia sempat berteriak. Dong Fang Qingxian telah jatuh. Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya dengan keras menghirup udara dingin, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Dong Fang Qingxian menjadi segila ini. Dia tidak menyangka harus membayar harga sebesar itu untuk memanggil naga banjir putih. Sekarang setelah Dong Fang Qingxian dilahap, apa yang akan terjadi selanjutnya? Selanjutnya, akan merepotkan. Wang Chen dan Dong Fang Niuhao memandang naga banjir putih di depan mereka dan merasakan kekuatannya yang luar biasa. Naga banjir putih yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Bahkan Dong Fang Niuhao tidak mampu menahannya. Siapa sangka klan Dong Fang benar-benar memanggil Jiao Putih? Mungkinkah mereka semua akan binasa di sini hari ini? Ekspresi keduanya sangat serius, serius, dan berat. Nah, sepertinya, kita hanya bisa bertarung. Dong Fang Niuhao menghela nafas dan menatap Wang Chen saat dia berbicara dengan suara rendah. Karena mereka akan mati, sebaiknya mereka bertaruh. Bahkan jika mereka akan mati, mereka tidak akan membiarkan naga banjir putih bersenang-senang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertarung dengan segala yang mereka miliki. Bertarung. Sial, aku berusaha sekuat tenaga. Biarkan cacing ini menyaksikan kekuatan Tin Juku. Tin Juku sudah mengaum. Wang Chen dan Dong Fang Niuhao bukan satu-satunya yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Di belakang mereka, semua orang dari keluarga Wang, Persatuan Darah, dan Sekolah Xing Chen juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tahu bahwa situasi saat ini tidak memberi mereka pilihan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertarung. Jika tidak, mereka hanya perlu menunggu kematian. Pada saat itu, haus darah mereka telah terstimulasi. Wajah mereka garang dan penuh kegilaan. Setelah naga banjir putih menelan Dong Fang Kingshan, Wang Chen dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Namun, naga banjir putih telah mengalihkan pandangannya ke Wang Chen dan yang lainnya. Manusia rendahan, giliranmu sekarang. Suara bermartabat naga banjir putih terdengar sangat keras. Mengaum. Saat naga banjir putih hendak menerkam Wang Chen dan yang lainnya, Flaming Moon, yang bersembunyi di tubuh Wang Chen, tiba-tiba keluar dari tubuh Wang Chen seolah-olah telah dipanggil. Raungan keras mengguncang langit. Tubuhnya yang ungu, dibalut baju perang, berdiri dengan bangga dan perkasa di samping Wang Chen. Unggung Flaming Moon sedikit melengkung saat ia menatap marah ke arah naga banjir putih di depannya. Pada saat itu, jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan melihat api ungu menyala dengan cepat di mata Flaming Moon. Itu adalah pemandangan yang sangat jahat. Dentang, dentang, dentang. Pada saat yang sama, Raja Kalajengking, yang tertidur di pergelangan tangan Wang Chen, terbangun. Cahaya putih menyala dan beberapa suara benturan terdengar. Raja Kalajengking muncul di samping Wang Chen. Pada saat itu, Flaming Moon dan Skorpion King tertarik dengan naga banjir putih. Chen, aku akan bertarung denganmu. Suara Flaming Moon yang sedikit tidak dewasa terdengar. Flaming Moon yang masih dalam tahap Grandmaster, masih tampil sangat mudah. Saya juga. Suara Raja Kalajengking yang sedikit serak terdengar. Kaisar Kalajengking juga berhasil menembus level binatang mengerikan peringkat tujuh setelah tidur ini, dan kekuatannya sebanding dengan prajurit Grandmaster. Terlebih lagi, jika dilihat dari auranya, ia tidak memiliki kekuatan seperti Greatmaster Warrior biasa. Setidaknya, ia telah memasuki tahap Grandmaster tingkat tinggi. Tampaknya Flaming Moon bukan satu-satunya yang mendapat manfaat besar dari perjalanan keluarga baik ke alam mistik. Ada juga Raja Kalajengking. Raja Kalajengking langsung memasuki kolam suci untuk dibaptis. Kemunculan Skorpion King dari Flaming Moon mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama mereka yang belum pernah melihat Skorpion King sebelumnya. Saat itu, mata mereka terbuka lebar. Awalnya, mereka mengira Wang Chen sudah menjadi monster dengan Flaming Moon sebagai monster pelindungnya. Flaming Moon sangat kuat. Di perbatasan utara, mungkin tidak ada satupun monster yang bisa dibandingkan dengan Flaming Moon. Sekarang, sebenarnya ada Raja Kalajengking yang lain. Ini. Adapun keluarga Dongfang, mereka berada dalam kegemparan yang lebih besar. Mereka bahkan lebih lega. Beban berat yang ditimbulkan oleh kematian Dongfangingshan telah hilang. Mereka bahkan mulai bersuka cita. Mereka bersuka cita karena Timur Tengah telah memanggil Naga Banjir Putih. Jika tidak, Dongfangingshan akan kalah bahkan jika dia terus bertarung. Begitu dia kalah, bagaimana mereka bisa menahan serangan Wang Chen dan keluarga Wang? Dan dua monster yang sangat kuat ini. Wang Chen ini benar-benar monster. Semua orang ini meratapi hati mereka. Itu adalah desahan. Sekarang setelah Naga Banjir Putih muncul, keluarga Dongfang merasa nyaman. Kemunculan Raja Kalajengking dan bulan menyala seharusnya menarik perhatian paling besar dari Naga Banjir Putih. Bulan Merah, sebenarnya Bulan Merah, dan Raja Kalajengking. Hahaha, Bulan Merah benar-benar muncul di sini, dan Raja Kalajengking juga muncul. Saya tidak menyangka akan muncul di sini hari ini. Ada banyak sekali kejutan. Hahaha, Bulan Merah, Raja Kalajengking, hari ini, kalian semua adalah makananku. Kalian semua. Denganmu, garis keturunan Beladiri Suci, keturunan Naga Azure, fisik Neterward, dan fisik Starmoon, aku pasti bisa berubah menjadi naga. Tentu saja, hahaha. Setelah tertegun sejenak, Naga Banjir Putih mulai mengaum dan tertawa dengan gila-gilaan. Benar sekali, kemunculan Raja Kalajengking dan bulan menyala adalah kejutan terbesar Naga Banjir Putih. Itu tidak kurang dari penemuan kekuatan garis keturunan Wang Chen dan yang lainnya. Kemunculan Flaming Moon yang disebut Crimson Moon membuat Naga Banjir Putih sedikit bersemangat. Naga Banjir Putih tahu betul apa yang diwakili oleh Bulan Merah. Itu adalah eksistensi yang levelnya lebih tinggi darinya. Apa yang bisa diberikan Bulan Merah padanya? Mendengar hal ini, Naga Banjir Putih mulai gemetar kegirangan. Adapun Raja Kalajengking, itu juga tidak buruk. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Naga Banjir Putih, Raja Binatang Purba. Di saat yang sama, yang membuat Naga Banjir Putih semakin bersemangat adalah garis keturunan kedua monster ini sangat murni. Itu adalah warisan paling ortodoks. Mereka masih dalam tahap awal. Mereka belum sepenuhnya dewasa. Untungnya, mereka belum sepenuhnya dewasa. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Terutama Bulan Merah. Ini adalah binatang iblis yang seharusnya tidak muncul di dunia ini. Seharusnya tidak muncul di dunia ini. Itu benar-benar muncul. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, Naga Banjir Putih mengetahui banyak hal. Mengetahui identitas khusus Bulan Merah, Naga Banjir Putih semakin bersemangat. Jika ia menelan Bulan Merah. Bulan Merah. Mendengar nama Naga Banjir Putih. Wang Chen memandang Bulan Menyala. Bulan Merah. Apakah itu identitas Flaming Moon? Bulan Merah. Eksistensi macam apa itu? Monster macam apa itu? Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Menarik nafas dalam-dalam, mata Wang Chen berkilat dingin. Delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka kembali. Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Membunuh. Dia tidak bisa membiarkan Naga Banjir Putih mengambil langkah pertama. Karena mereka memutuskan untuk bertarung, mereka harus mengambil langkah pertama. Hanya dengan begitu mereka dapat menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin pada Naga Banjir Putih. Wang Chen masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Ia berharap dengan bergabung, mereka bisa memaksa Naga Banjir Putih mundur. Jika tidak, mereka hanya bisa. Dalam sekejap, sosok Wang Chen terus berkedip. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Naga Banjir Putih. Kamu mendekati kematian. Melihat Wang Chen dan yang lainnya menyerbu, Naga Banjir Putih mendengus dengan nada menghina. Sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Jelas sekali, dia sangat meremehkan Wang Chen dan yang lainnya. Kekuatan semacam ini tidak ada artinya di matanya. Setelah mendengus dingin, dia dengan cepat melintas dan menerkam ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Cahaya putih menyala, menimbulkan angin dan hujan. Pertarungan antara kedua belah pihak akan segera dimulai. Bisakah Wang Chen dan yang lainnya benar-benar menahan serangan Naga Banjir Putih? Bisakah mereka menahan serangan Naga Banjir Putih? Bisakah mereka melarikan diri? Sampai jumpa di video selanjutnya.